Tales of Herding Gods Season 26 Bab 251, Bukan Ahli Teknik Jalan Setan Para Beku ingin pergi ketika Biksu Mingxin berkata, Tunggu, saudara-saudara senior, biarkan aku menaklukkan iblis ini dan bunuh monster ini. Sebelum para Biksu bahkan bisa mengatakan apa-apa, Biksu Mingxin sudah bergegas maju dan mengedipkan mata pada kinmu sambil berkata dengan suara rendah, Ketika kamu bertarung denganku, lakukan beberapa pukulan sebelum mengakui kekalahan. Setelah kamu mengakui kekalahan, mereka akan menjadi terlalu malu untuk membunuhmu. Juga, jangan gunakan teknik iblis, atau mereka akan marah lagi. Jantung Biksu kecil ini tidak buruk, dia jauh lebih baik daripada Biksu Tua Jingming. Tatapan kinmu berkedip dan dia tersenyum. Kamu dan aku akan bertukar beberapa petunjuk. Biksu Mingxin segera bergerak, dan itu adalah serangan delapan tunder celap, Guntur Musim Semi di Laut Timur yang kesepian. Saat dia bergerak, Guntur bergema di seluruh wilayah seolah-olah sungai yang meluap mengalir ke laut saat Guntur Musim Semi tiba-tiba meledak. Ketika langkah ini dieksekusi, ia memiliki ilusi seni surgawi. Kivital yang berada di depan dan di belakang Biksu Mingxin bisa terlihat samar-samar berubah menjadi gunung-gunung yang agung dengan air sungai mengalir turun dari mereka. Sepertinya itu datang dari langit dan menabrak laut. Ketika gerakan tunder celap Eidstrikus dieksekusi sejauh ini, mereka hampir tidak berbeda dari seni surgawi. Sutra Mahayana Rulai dari biara tunder celap besar memang layak untuk reputasinya. Kinmu juga dieksekusi tunder celap Eidstrikus yang sama mengesankan dan megah. Gunung dan sungai, Guntur Laut dan Musim Semi yang luas, serta booming yang mengemparkan dunia, meledak saat otototot pada kedua orang ini menekuk. Tendon itu seperti naga halus yang mengular di sana-sini di bawah kulit, mendorong peredaran kekuatan secara maksimal, menyemangati para biarawan. Ming Sin, pukul iblis ini sampai mati. Teriak seorang biksu tua kurus kering. Setan ini benar-benar mengembangkan teknik biara tunder celap besar kami, itu adalah penghujatan terhadap Buddha, jadi pukullah dia sampai mati. Langkah Kinmu berubah dan berubah menjadi seribu Buddha bersenjata, dan pada saat itu, telapak tangannya berubah menjadi bayangan yang membuatnya seolah-olah dia memiliki seribu tangan. Setiap gerakan telapak tangan menyebabkan suara guntur seolah-olah seorang Buddha besar sedang melambaikan tangannya untuk menaklukkan setan. Semua beku memiliki perubahan ekspresi ketika mereka melihat ini. Kinmu, iblis dari kultus setan surgawi ini, telah memahami setiap esensi tunggal delapan pemogokan tunder celap. Hanya berdasarkan Buddha bersenjata seribu ini, pencapaiannya melampaui 80 hingga 90 persen dari para beku di vihara. Suara para biarawan menjadi lebih lembut ketika mereka bergumam dalam hati mereka, sepertinya pencapaian Ming Xin dalam gerakan ini lebih rendah daripada miliknya, dia mungkin tidak bisa menang. Ming Xin juga mengeksekusi Tousan Buddha bersenjata untuk melawan, dan dia segera tahu bahwa pencapaiannya kurang. Tubuhnya bergetar ketika dia mengeksekusi skill kemenangan dan berkembang secara eksponensial. Kitab-kitab Buddha yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya seperti bel besar yang berdering tanpa henti. Dua ribu Buddha bersenjata bentrok, dan yang superior ditentukan saat itu juga. Telapak tangan Kinmu membentur lonceng besar yang merupakan kitab suci Buddha, dan cincin sinar Buddha meledak keluar dari dinding bel. Pada saat ini, di mana Kinmu terlihat seperti setan. Dia jelas seorang biarawan terkemuka yang telah mencapai daunnya. Seorang Buddha muda yang memiliki naga hijau mengelilinginya saat dia terlihat sangat bermartabat. Detik berikutnya, Biksu Ming Xin melihat telapak tangan Kinmu menerobos bel besar dan berubah menjadi mudra tinju yang menghantam hatinya, membuatnya takjub. Tinju Kinmu telah melewati cacat dalam Mahayana Sutra Rulainya. Dengan tinjunya sebagai mudra, ia mengeksploitasi kelemahan itu dan langsung menuju tubuh. Pemogokan ini telah memukulnya tepat di titik mematikannya. Namun, Tinju Kinmu tidak memiliki banyak kekuatan. Dia menariknya setelah memberikan pukulan lembut. Hati para biarawan menjadi tenang. Budidaya iblis ini tidak tinggi, hanya gerakannya yang indah. Biksu Ming Xin menenangkan diri dan segera membalas, hanya untuk melihat Kinmu merayap di sekitarnya seperti seekor naga. Dengan ribuan lengannya bergerak, kekurangan yang tak terhitung muncul di bel tulisan suci Buddha dalam sekejap. Titik-titik mematikan di jantung alisnya, telinganya, matanya, bagian belakang jantungnya, lautan Kinnya, oksi batu gioknya semuanya ditandai sekali oleh Kinmu. Dalam sekejap mata, dia telah menerima ratusan serangan fatal. Semua serangan ini ditujukan pada kekurangan kitab suci Mahayana Rulai milik Biksu Ming Xin. Dia tertegun sejenak, lalu merasa seperti dia adalah sebuah kuali yang bocor air di mana-mana. Ada kekurangan fatal di mana-mana, dan keringat dingin menggulung dahinya. Untuk menghilangkan kekurangan itu, ia bertindak sesuai dengan inisiatifnya dan mengubah Mahayana Sutra Rulai. Dia pikir dia telah menghapus titik lemah di tenggorokannya, tetapi sebaliknya, dia telah mempengaruhi seluruh tubuhnya, menciptakan lebih banyak kelemahan dalam tekniknya. Budidaya iblis ini memang tidak tinggi. Semua beku merasa tenang sekarang. Jika dia tidak dapat menembus Golden Bell Body Protection Ming Xin, tidak peduli seberapa rumit gerakannya, tidak akan ada kekuatan di belakang serangannya. Kinmu berhenti, dan Biksu Ming Xin menyadari. Dia dengan cepat menyatakan terima kasihnya, terima kasih saudara senior atas bimbingan Anda. Hanya sekarang saya tahu bahwa Sutra Mahayana Rulai tidak dapat diubah dengan sembarangan. Kinmu menggelengkan kepalanya. Bukannya kamu tidak bisa berubah, kamu hanya kekurangan lawan yang bisa membuatmu mengekspresikan bakat dan potensimu sepenuhnya. Jika kamu memiliki seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam dan wawasan yang luas, dia bisa mendorongmu untuk meningkat, untuk terus-menerus ubah teknik Anda. Dalam hal ini, Anda akan mencapai kesempurnaan. Biksu Ming Xin segera menatapnya, dan Kinmu menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak bisa, aku tidak punya kemampuan. Kamu bisa pergi mencari Rulai, biarkan dia memberimu Sutra Mahayana Rulai secara langsung. Aku sebagai lawanmu akan membatasi peningkatanmu. Biksu Ming Xin mengakui ini, tetapi berkata, Rulai adalah tentang takdir, saya tidak tahu apakah saya memiliki takdir ini. Sial, ekspresinya berubah, dan dia menghentakkan kakinya. Ini buruk. Jika kamu kalah dari saya, mereka tidak akan bisa menguatkan diri untuk mengalahkanmu sampai mati, tetapi sekarang setelah kamu mengalahkanku, mereka pasti akan membunuhmu. Apa yang harus kita lakukan? Ming Xin, mundurlah. Seorang biksu setengah bayam maju dengan ekspresi agak suram saat dia memarahi, Saudara Junior Ming Xin, tidakkah kamu terlalu baik hati? Ini menaklukkan iblis, namun kamu menahan dan tidak menahannya. Bunuh dia? Apakah kamu akan membiarkan iblis ini hidup-hidup untuk membawa kekacauan ke dunia? Ini adalah dosa besar. Biksu Ming Xin membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu ketika biksu itu menyapu lengan bajunya padanya. Apakah kamu tidak akan mundur dan merenungkan dirimu sendiri? Biksu Ming Xin hanya bisa merasa sedih. Kapan aku menahan diri? Saya jelas mengeksekusi kekuatan penuh saya. Biksu setengah bayam memandang kinmu dan berkata, Chult Master Kin, kau adalah Master Chult dari Heavenly Devil Chult, sementara aku hanya seorang biarawan tanpa reputasi di biara naga langit dari biara tunder celap besar. Ini bukan bisa dianggap sebagai bullying besar yang kecil, kan? Kinmu tersenyum. Bukan, aku yang menggertaksi kecil. Beku setengah bayam melantunkan salah satu dari banyak nama Buddha dan berkata, Sekte Master Kin, aku akan membiarkanmu memahami luasnya agama Buddha. Lihatlah pilar naga di sampingmu ini, bentuk naga di pilar naga ini adalah salah satu ratusan naga potret dari biara tunder celap besar kami. Biksu kecil ini akan menggunakannya untuk mengirim Master Iblis pemuja ke surga. Kinmu memeriksa pilar naga di sampingnya, memperhatikan potret naga-naga surgawi yang ganas. Dengan cakarnya yang tajam menjepit, sepertinya itu menundukkan setan. Biksu setengah bayam itu tiba-tiba bergerak dan melaju kencang dengan langkah berat ketika dia berteriak, ku harap Tuan Sekte bisa terlahir kembali menjadi keluarga yang baik di kehidupanmu selanjutnya dan tidak menjadi iblis lagi. Ledakan. Dia menghancurkan mudra ke bawah, dan guntur meledak. Apa yang dia lakukan adalah Tempes of the Nine Dragons dari tunder celap Eidstrikus. Kivitalnya telah berubah menjadi naga hijau yang bentuknya tidak lain adalah naga surgawi di pilar naga di samping Kinmu. Naga hijau melonjak ke depan dengan semburan guntur, seperti Raja Naga yang turun ke dunia. Kinmu menarik pandangannya dari pilar naga, dan Kivitalnya tiba-tiba meledak. Itu mirip dengan Tempes of the Nine Dragons, dan ketika dua bentuk naga bentrok, deru naga terus berlanjut tanpa henti. 90 naga hijau muncul di sekitar dua orang, dan mereka adalah kekuatan naga yang dibentuk oleh keterampilan tinju. Setiap orang memiliki 45 naga. 90 naga saling bentrok ketika Kivital berbentuk naga itu bergerombol di sekitar pilar naga untuk bertarung. Kultivasi yang hebat, kakak senior Tansin. Semua biksu bersorak. Ketika suara mereka memudar, biksu setengah bayak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Dia bisa merasakan kekuatan sihir Kinmu mengalahkannya ketika transformasi tak terduga dari kekuatan naga di tinjunya membuatnya bingung. Kinmu juga menggunakan bentuk naga di pilar, tetapi ada seratus perubahan dalam bentuk itu, jadi meskipun Kinmu telah menggunakan satu jenis, perubahan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya membuat lawannya tidak dapat menjaga terhadap mereka semua. Dia telah menerima ajaran sebenarnya dari biara naga langit kita. Mata biksu setengah bayak itu mengungkapkan keputusasaan ketika 45 kekuatan naga yang dibentuk oleh ki vitalnya langsung hancur. 45 pasukan naga dari Kinmu bergabung menjadi satu dan bergegas di dadanya dengan deru. Kinmu telah menerima ajaran sebenarnya dari Hundred Dragon Sport Rides di Heavenly Dragon Cloyster setelah mencapai tempat ini dan melihat relief untuk pertama kalinya. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Biksu setengah bayak itu langsung mengerti bahwa segala sesuatunya buruk dan mengeksekusi bentuk-bentuk naga lainnya dari Hundred Dragon Sport Rides dengan harapan bisa menyelesaikan transformasi kekuatan naga di tangan Kinmu. Kultivasinya lebih tinggi daripada Biksu Mingxin, dan dia telah membangkitkan enam arahan surgawi harta karun, yang berarti dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Ki vitalnya dapat terwujud untuk membentuk seni surgawi. Heavenly Dragon Cloyster adalah salah satu biara di Great Thunder Celap Monastery. Para beku yang berkultivasi di sini sebagian besar di alam lima elemen atau enam arah. Ada beberapa praktisi yang lebih kuat dari tujuh bintang alam, seperti Biksu Sinkong yang telah membakar dirinya sebelumnya. Tentu saja, kepala biara Heavenly Dragon Cloyster sangat kuat, tetapi pada saat ini dia, Biksu Tua Jingming, sedang menemani matua dan buta dengan para biarawan tua lainnya dan tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Biksu setengah bayak itu dianggap sebagai salah satu ahli yang lebih menonjol di Heavenly Dragon Cloyster, tetapi budidaya Ki vitalnya tidak bisa dibandingkan dengan kinmu. Transformasi dalam kekuatan naganya juga jauh lebih rendah. Sial, aku tidak bisa menyelesaikannya. Ekspresi Biksu Tan Sin berubah, dan dadanya meledak dengan keras. 45 kekuatan naga meledak dari tubuhnya, dan 49 kepala naga ganas membuka rahang mereka lebar-lebar untuk mengaum dengan marah kepada semua orang. Cahaya darah tersebar di sekeliling, dan banyak darah segar mengalir ke segala arah, mendarat di wajah dan pakaian para biarawan. Kinmu menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak memiliki niat membunuh, aku akan menahan dan tidak membahayakan hidupmu. Tetapi jika kamu bersikeras membunuhku, aku tidak akan menahan diri. Para biarawan semuanya linglung. Tiba-tiba, seorang biksu menunjuk ke arah kinmu dan berkata dengan marah, dia menggunakan teknik jalan iblis untuk membunuh kakak senior Tan Sin. Apa yang dia gunakan adalah teknik jalan iblis. Tatapan kinmu mendarat padanya, dan dia berkata perlahan, petir delapan pemogokan adalah keterampilan iblis. Aku di alam lima elemen dan dia di alam enam arah, dan aku menggunakan langkah yang sama seperti dia untuk membunuhnya, namun kau kalian tidak mau mengakui bahwa keahliannya lebih rendah sehingga kamu mengatakan itu jalan iblis. Rulai, murid-muridmu telah mempermalukan kamu. Membohongi orang-orang dengan kebohongan, aku akan membunuhmu. Sebuah suara berteriak dengan marah, dan seorang biarawan berjubah kuning datang bergegas dengan kivital tak terbatas melonjak tentang dirinya. Dia memiliki budidaya enam arah rilem, dan tekniknya sombong yang tak tertandingi, kekuatannya seperti petir bergulir. Kinmu tidak repot-repot menatapnya dan mengangkat tangannya untuk mengirim pedang pelindung junior. Lampu pedang meledak saat matahari terbenam di Surging River. Biksu berjubah kuning itu langsung dipenuhi ribuan lubang dan mayatnya mendarat di tanah. Dengan ekspresi dingin, Kinmu berkata, ini adalah Sunset Sword Skill dari Yu Yuan Empire. Seorang biarawan menerkam di belakangnya, ingin mendaratkan pukulan fatal, tetapi sebuah gerbang tiba-tiba terbuka di belakang tubuh Kinmu. Itu gerbang pengaruh surga. Biksu itu bergegas ke gerbang dan melihat cahaya lampu yang bersinar di kejauhan. Jiwa Biksu itu langsung tersedot ke dalam Yowdu dan pergi dengan perahu. Kinmu menutup gerbang pengaruh surga di belakangnya dan berkata dengan dingin, ini bukan teknik jalan setan juga, ini gerbang pengaruh surga Yowdu. Bunuh iblis ini. Biksu lain datang bergegas, dan Kinmu menekan ke arahnya. Samo kamu. Jiwa Beku itu diseret keluar dari tubuhnya dan hancur di udara. Kinmu kemudian berkata dengan marah, ini adalah teknik jalan iblis. Apakah Anda mengerti, saya sama sekali bukan ahli dalam teknik jalan iblis. Bab 252, Biksu Ming Sin. Bunuh master kultus setan surgawi dan balas dendam untuk saudara-saudara senior kita. Emosi semua orang diaduk pada saat yang sama, dan mereka datang berkerumun di Kinmu seperti lebah. Dia sedikit mengernyit, dan tubuhnya bergetar. Tau San Armat Buddha meledak, dan sinar Buddha bersinar cemerlang dengan suara Buddha yang tak tertandingi berlama-lama di sekitar Heavenly Dragon's Cloister. Kinmu seperti seorang Buddha yang tidak bergerak menahan serangan dari segala arah. Dengan poni meledak yang terdengar terus-menerus, para biarawan terbang ke segala arah. Mereka menabrak pilar naga, dan beberapa dari mereka terbelah menjadi tiga-lima bagian di tempat. Kinmu mengguncang tubuhnya, dan ribuan lengan yang berada di depan dan di belakangnya menghilang. Sinar Buddha juga lenyap. Dia menyapu pandangannya ke para biarawan yang berbaring di mana-mana dan menyikat lengan bajunya. Ini adalah tunder celap Eidstrikes dari grid tunder celap Monasterimu, apakah ini teknik dari jalan iblis juga? Teknik hanya benar ketika digunakan dengan benar, ketika digunakan untuk kejahatan, bahkan tunder celap Eidstrikes atau Rulais Mahayana Sutra akan menjadi iblis. Old Ma terbatuk dan melihat ke arah Biksu Tua Mingming yang terperangah di sebelahnya. Kakak senior, petarung naga langit Anda menjadi sedikit berantakan. Saya pikir kita harus berjalan-jalan melalui petugas meditasi jantung. Biksu Tua Jingming memandang Kinmu dengan marah. Sebagian besar Biksu yang telah dipukul dan dibunuh Kinmu adalah murid-muridnya. Namun, karena Old Ma dan Blind ada di sampingnya, dia tidak berani bergerak dengan ceroboh. Dia sangat khawatir tentang orang buta di sampingnya. Meskipun rongga mata pria itu kosong, dia bisa merasakan niat membunuh yang melingkari tenggorokannya setiap kali dia ingin bergerak. Jika dia benar-benar berani bergerak, dia yakin bahwa tongkat bambu dari orang buta ini akan menembus tenggorokannya pada detik berikutnya. Mahayana Sutra Rulainya memiliki cacat yang meninggalkan titik lemah di tenggorokannya, dan tidak peduli bagaimana dia mengubahnya, itu tidak diperbaiki. Para Biksu tua lainnya dari Heavenly Dragon Cloyster juga tidak berani bergerak. Sambil berdiri di samping Old Ma dan Blind, mereka merasa seperti ada dua gunung merus yang menekan mereka. Jika mereka bergerak, tubuh mereka akan hancur berkeping-keping. Keringat dingin muncul di dahi Biksu Jingming, dan dia berkata, Saudari Junior, muridmu membunuh Biksu-Biksu dari Heavenly Dragon Cloyster dan bahkan menghancurkan beberapa ratusan naga potret. Old Ma tetap diam. Buta berkata dengan tenang ketika dia menyandarkan dirinya di tongkat bambu, kakak senior Jingming, surgawi naga Cloyster dihancurkan adalah kesalahanmu sendiri. Jika Anda tidak menunjukkan bahwa Mu'er adalah guru pemuja setan, ini tidak akan memiliki terjadi. Jangan meledakan segalanya, begitu itu terjadi, kekacauan tidak akan begitu mudah untuk dibersihkan. Setetes keringat dingin menggulung dahi Biksu Jingming saat dia batuk. Suaranya seperti bel yang keras ketika dia berkata, Chult Master Kin adalah tamu dari jauh, jangan kurang ajar, mundurlah. Begitu dia mengatakan itu, para beku yang berada di samping rilif tampak lega dan segera membantu rekan-rekan mereka yang terbaring di tanah. Old Ma berkata, Mu'er, kembalilah. Buta berseri-seri pada pemuda itu. Kamu berkelahi, dihancurkan, dan juga memberi kuliah. Kita adalah tamu, jadi tidak baik bersikap kurang ajar. Matua berkata kita harus berjalan-jalan di sekitar biara meditasi jantung. Tidakkah kamu ikut? Kinmu mengakui kata-kata mereka dan membungkuk pada Biksu Mingxin. Biksu kecil, jika kamu tidak bisa tinggal di biara petir besar lagi, datang temukan aku di Heavenly Saint Chult. Biksu Mingxin bingung. Bagaimana bisa aku tidak tinggal di sini lagi? Majikanku memperlakukan aku dengan sangat baik, dan kakak lelaki senior dan junior ini juga merawatku dengan baik. Aku tidak akan berubah menjadi buruk. Tidakkah lebih baik meninggalkan kejahatan dan menjadi baik? Buddhisme mengatakan bahwa lautan kepahitan tidak memiliki batas, bertobat dan pantai akan ada di tangan. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kamu adalah seorang beku sejati. Kadang-kadang, para beku sejati tidak ditoleransi di biara para beku palsu. Ketika biara tidak dapat mentolerir kamu lagi, kamu harus pergi mencari tata-tata kamu, kamu kebangkitan sempurna. Bacalah lebih sedikit kitab suci Buddha, kebanyakan dari mereka yang menulisnya tidak pernah rulai, dan jika mereka tidak bisa menjadi Buddha, bagaimana mereka bisa membimbingmu menyusuri jalan itu. Hancurkan Buddha dan biara tunder celap besar di hatimu, dan kamu akan menjadi Buddha Anda sendiri, dunia akan menjadi biara petir besar Anda, dan semua makhluk hidup akan menjadi teman dao Anda, saudara senior Anda. Dia mengulurkan jarinya dan menyentuh Biksu Ming Sin di hatinya dengan senyum. Di sini, terletak Buddha sejati. Dia kemudian menyentuh Biksu Ming Sin di jantung alisnya. Di sinilah letak Buddha palsu. Jangan biarkan kepercayaanmu menjadi iblismu, pengekanganmu, dan halangan untuk persepsimu. Yang harus kamu lakukan adalah mengangkat kepalamu untuk menghadapi dunia dan memiliki hati nurani yang jelas. Tempatkan skala di hatimu dan biarkan itu menjadi asasmu ketika menimbang baik dan buruk, benar dan salah, benar dan jahat, Buddha dan iblis. Berjalanlah lebih keluar untuk melihat apa yang dilakukan orang dan bukan apa yang dikatakan oleh kitab suci Buddha. Tidak mungkin untuk menjadi Buddha dengan hanya tinggal di vihara dan berpikir tentang yang baik dan yang jahat. Pikiran Biksu Ming Sin meledak, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Kinmu berbalik untuk berjalan ke Old Ma. Dalam perjalanan, dia menyapa Biksu Jing Ming. Maaf Tuhan besar karena mengganggu kedamaianmu. Biksu Jing Ming membalas salamnya dan berkata, Tuhan Pemuja Setan adalah sopan. Kultivasi mereka tidak ada, dan sifat iblis Tuhan Pemuja terlalu besar. Kamu pandai menyihir hati orang-orang dan kejam dalam seranganmu, iblis tua alami. Kinmu menggelengkan kepalanya. Kultivasi pikiranku masih dangkal. Jika orang ingin membunuhku, aku hanya bisa membalas. Keadaan pikiran dari kalian para guru besar sangat mendalam. Jika orang ingin membunuhmu, apakah kamu akan membalas? Ketika dia selesai mengatakan ini, tatapannya berubah tidak ramah dan pedang pelindung junior keluar dari sarungnya. Tatapan Biksu Tua Jing Ming dan yang lainnya mendarat di bilah pedang yang bersinar, dan mereka menggelengkan kepala perlahan. Kinmu mengembalikan pedang yang berharga kembali ke sarungnya dan menghembuskan napas sebelum tersenyum. Saya pikir Anda, para beku terkemuka yang telah mencapai dao telah mencapai kondisi tidak takut hidup dan mati, tidak takut pada kehormatan dan aib. Tetapi Anda masih sama dengan saya, seorang manusia biasa yang memiliki sifat iblis. Perpisahan kakekma, kakek buta, tempat seperti apa biara meditasi jantung? Oltma membawa mereka pergi sambil berkata, biara meditasi jantung adalah tempat para biksu biara tunder celap besar mengolah hati mereka. Budidaya di tempat itu berbeda dari di sini. Untuk kultivasi, para beku pertama-tama akan mengolah hati mereka. Ada banyak beku di sana yang membudidayakan secara tak terucapkan. Meditasi. Blind menghela nafas lega dan tersenyum. Bagus bahwa mereka tidak berkultivasi berbicara, ini menyelamatkan upaya berbicara tentang tindakan para beku dalam kenyataan ketika mereka berbicara tentang ajaran Buddha. Lagi pula, ketika Anda ingin berbicara dengan mereka tentang merapikan sekte mereka, mereka akan berbicara kepada Anda tentang ajaran Buddha. Jika Anda berbicara kepada mereka tentang logika, mereka akan berbicara kepada Anda tentang ajaran Buddha. Tetapi jika Anda berbicara kepada mereka tentang ajaran Buddha, mereka akan datang untuk mengalahkan Anda. Orang-orang percaya Buddha ini bahkan tidak dapat melakukan apapun. Mereka berkhutbah. Old Ma ragu-ragu dan berhenti. Kalau begitu, jangan pergi ke Heart Mediation Cloyster. Kinmu bingung dan berteriak, apakah para biarawan di Cloyster meditasi jantung juga seperti ini? Old Ma menggelengkan kepalanya. Masih ada beberapa yang tidak memupuk meditasi tak terucapkan di biara meditasi jantung. Senang kau ikut karena sejak aku satu-satunya di sini, mereka pasti akan mengomel padaku. Tapi kau adalah guru pemuja setan, jadi mereka akan ingin mengomel lebih banyak pada Anda, dan jika mereka tidak dapat meyakinkan Anda, apa yang terjadi di Heavenly Dragon Cloyster akan diberlakukan kembali. Blind menggelengkan kepalanya, kalau begitu, jangan pergi. Biara tunder celap besar penuh dengan biksu palsu, dengan sedikit yang bisa melakukan apa yang mereka hot bahkan. Selama Anda mengatakan bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka akan bertengkar dengan Anda. Hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah meyakinkan seseorang. Mereka tidak dapat menghancurkan halangan dalam kesadaran mereka dan selalu suka memperumit logika yang paling sederhana, membuat Anda bingung. Jika Anda mengikuti topik mereka, Anda pasti akan kalah. Old Ma berkata, logika terbaik masih dalam kebenaran, pada akhirnya, itu tergantung pada apa yang dilakukan. Di dunia ini, benar-benar tidak ada banyak biarawan sejati. Sebagian besar dari mereka adalah palsu, mereka yang membuka mulut dan mengutip mereka klasik seperti memuntahkan banjir bunga surgawi, mereka hanya tahu bagaimana berbicara dan tidak melakukannya. Ini sudah beruntung jika ada satu biksu sejati di antara seratus, Rulai sudah tua dan telah mengabaikan ajarannya. Akhir-akhir ini, ia tampaknya kurang memiliki kekuatan bahkan jika dia memiliki pikiran untuk melakukannya. Old Ma awalnya tidak suka banyak bicara, tetapi karena dia meninjau kembali tempat tuanya, kata-katanya secara tidak sadar bertambah. Biksu Jingming memandang mereka berjalan lebih jauh, lalu melirik sahabatnya sendiri dengan cemas. Sifat jahat, guru pemuja iblis surgawi ini benar-benar memiliki sifat jahat. Seorang beku tua menghela nafas. Rulai ingin dia tetap di biara, tapi aku khawatir ini bukan keberuntungan dari biara petir besar kita. Kepala biara yang lain berkata, saya tidak mengerti mengapa Rulai ingin dia tetap tinggal. Dia adalah guru pemuja setan, yang pemuja setan-pemuja surgawi iblis mudah terombang ambing. Biksu tua Jingming berkata, kalian tidak harus menebak-nebak. Niat Rulai adalah menggunakan ajaran Buddha untuk memengaruhinya, untuk memberitahu dia luasnya agama Buddha, meninggalkan kejahatan untuk menjadi baik, mengubahnya menjadi agama Buddha. Rulai memiliki berpikir untuk mengambilnya sebagai murid, namun patriark iblis surgawi menjangkau lebih dulu dan merebutnya. Para beku tua semuanya kebingungan. Mereka tahu bahwa dia dan Rulai tua memiliki ikatan guru dan murid yang mendalam, sehingga banyak hal yang tidak tersembunyi darinya. Karena itu, mereka mempercayai kata-katanya dan bertanya, ada kejadian seperti itu. Stav Hakara itu adalah kenang-kenangan, namun dia memberikannya kepada seekor monyet. Rulai merasa bahwa takdirnya rusak, jadi dia tidak pergi menemukannya. Tapi sebenarnya, ada alasan kedua mengapa Rulai membuatnya tetap di sini. Surgawi Devil Chult mulai makmur karena mereka memiliki Chultkin Master ini. Dia juga memiliki hubungan dekat dengan Eternal Peace Imperial Preceptor. Mengenai bencana salju, Heavenly Devil Chult Master berpandangan jauh ke depan dan memerintahkan seluruh kultus iblis untuk mendukung Kaisar dalam pengiriman Kaisar. Bantuan bencana. Sekarang, dengan Kaisar dan penasihat ke Kaisaran perdamaian abadi sebagai lengan para pemuja setan surgawi, itu pasti akan makmur. Ekspresi Biksu Tua berubah, dan mereka menghentakkan kaki mereka. Apa yang harus kita lakukan? Biksu Tua Jingming berkata, jika sekte Master Kin ini terjebak di biara tunder celap besar, momentum sekte iblis surgawi akan hancur. Dengan iblis yang melemah dan Buddha yang naik, biara tunder celap besar kita akan menjadi kebetulan. Bahkan jika sekte setan surgawi akan mencoba untuk menemukan master iblis-iblis lain, mereka mungkin tidak akan menemukan yang lain luar biasa seperti dia. Ada pun niat ketiga. Tampaknya ada sinar Buddha berkedip-kedip di matanya ketika dia berkata dengan lemah, apakah karena Rulai berikutnya? Rulai Tua tidak memiliki keberanian patriar iblis surgawi-surgawi untuk memilih anak nakal kecil sebagai guru kultus, tetapi dia masih mengagumi Mao Wang Shen dan merasa bahwa dia yang paling cocok untuk mewarisi jubahnya dan mangkuk sedekahnya. Sayang sekali. Para beku tua lainnya saling memandang dan berkata serempak, kasihan sekali. Biksu kecil Ming Xin datang berjalan di atas kepala yang kacau dan berkata kepada Biksu Tua Jingming, Tuan, saya. Biksu Tua Jingming melihat bahwa dia linglung dan menegakkannya. Anak yang baik, kamu telah disihir oleh kata-kata guru pemuja iblis surgawi. Iblis paling baik menyihir hati orang, dan bahkan lebih buruk lagi jika dia adalah master pemuja iblis surgawi. Tapi aku merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Biksu Tua Jingming tertawa keras. Anak yang baik, ada banyak kitab agama Buddha di biara kita yang menghakimi setan, pergi dan lihat apa yang dikatakan seniormu. Kamu kemudian akan meluruskan pemikiranmu tanpa aku perlu mencerahkanmu. Biksu Ming Xin masih tidak tenang. Biksu Tua Jingming mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa dampak kata-kata kinmu telah membawa kebiarawan kecil ini terlalu kuat, jadi yang terbaik untuk memberinya tugas yang tidak memerlukan banyak pemikiran. Pergi dan bantu saudara-saudaramu yang senior, lalu angkat pilar-pilar naga ke atas. Meskipun mereka rusak, mereka masih bisa diperbaiki. Biksu Ming Xin mengakui kata-katanya dan pergi untuk membantu saudara-saudara seniornya dari Heavenly Dragon Cloyster dan merawat yang terluka. Namun, para beku itu tidak memberinya pandangan yang menyenangkan dan mengusirnya dengan menyikat lengan baju mereka. Biksu Ming Xin tertegun. Dia pergi untuk mengangkat pilar naga yang runtuh, tetapi sepasang Biksu berjalan mendekat dan mendorongnya ke samping. Ketika dia diperas ke depan lagi, dia didorong ke tanah. Dia memandang semua orang dengan linglung sebelum bangun dengan tenang untuk pergi ke tempat penyimpanan teks Buddha untuk membaca tulisan suci agama Buddha, namun, ia tidak bisa menyerap logika apapun yang ia baca. Biksu Tua Jing Ming merapikan surgawi Dragon Cloyster ketika dia tiba-tiba melihat Biksu Ming Xin membawa bungkusan kecil menuruni gunung. Hatinya sedikit bergerak, dan dia berseru, Ming Xin, apakah kamu membawa tulisan suci Buddha? Biksu Ming Xin berhenti dan berkata, Tuan, saya membawa sutra hati. Biksu Jing Ming mengangguk, turun gunung dan segera kembali. Lautan kepahitan tidak memiliki batas, bertobat dan gunung meru akan berada di dekatmu, di mana biara badai petir besar berada. Biksu Ming Xin berlutut dan memberikan dua kautau kepadanya sebelum berbalik untuk pergi. Di belakangnya, lonceng biara petir besar berbunyi ketika matahari tinggi di tengah langit. Cahayanya membuat bayangan panjang Biksu kecil turun gunung. Bab 253, untuk Xin. Penerjema, editor Minetales, Darkgem. Ketika Biksu Ming Xin datang ke Kekaisaran Perdamaian Abadi, dia masih bisa melihat awan di langit. Pengaruh bencana salju belum memudar, dan tentara terus mengirim bantuan bencana ke mana-mana. Para korban masih melarikan diri untuk kehidupan mereka sementara banyak bandit menjarah rumah. Orang-orang yang kelaparan lari ke mana-mana, tidak dapat menemukan cara untuk bertahan. Ada biarawan putih dan lembut di sini. Orang-orang yang kelaparan senang ketika mereka melihat Biksu Ming Xin. Kita bisa memakannya tanpa mencuci. Dia segera lari. Orang-orang yang kelaparan, yang sudah kekurangan makanan untuk waktu yang lama, hanya bisa menyerah karena mereka tidak bisa mengejarnya. Salah satu dari mereka berkata, saya katakan kepada Anda untuk tidak membuat suara. Ketika dia dekat, kita bisa saja menerkamnya dan menggigitnya. Dengan cara ini, biarawan putih dan lembut itu tidak akan bisa melarikan diri. Hati Biksu Ming Xin gelisah, dan dia gemetar ketakutan. Setelah kelaparan selama dua-tiga hari, dia masih tidak dapat menemukan apapun untuk mengisi perutnya, namun, dia dikejar lebih dari selusin kali oleh orang-orang kelaparan lainnya. Biara petir besar itu tenang, tetapi dunia luar ganas, dengan kelaparan di mana-mana. Hal-hal seperti itu tidak dituliskan dalam kitab suci Buddha, karena hanya ketika seseorang kenyang dan hangat mereka dapat berpikir tentang kitab suci Buddha. Sutera hati yang dibawanya juga tidak berguna, itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya karena tidak punya makanan. Keberadaannya saat ini agak jauh dari peradaban, jadi terlalu jauh bagi istana kekaisaran untuk membantu. Ada banyak korban bencana dan orang-orang yang kelaparan, serta banyak mayat dari mereka yang meninggal berserakan di seberang jalan. Ada juga serigala dan anjing liar yang menjadi setan dengan memakan mayat manusia. Mereka membentuk bungkusan dan berkeliling berburu mereka yang masih hidup. Anjing biasanya jinak, tetapi ketika bencana datang, mereka tidak mengejek daging manusia. Mereka bereproduksi dengan cepat, dan bahkan lebih ganas daripada serigala. Ini neraka, Biksu mingsin meneteskan air mata ketika dia melihat setan dan mayat di mana-mana. Biksu, apakah kamu punya anak? Seorang korban kurus dengan wajah pucat mencengkeram pakaiannya sambil menggendongnya memeluk seorang anak. Wajahnya pucat dan kurus, kelaparan. Berikan anakmu kepadaku, aku akan memberikan milikku kepadamu, kamu bisa memakan anakku dan aku akan memakan anakmu. Biksu mingsin menjerit dan membebaskan diri untuk melarikan diri. Rulai, Biksu mingsin berlari bermil-mil jauhnya hingga dia tidak bisa lagi berlari. Dia kemudian berlutut ke lantai dan berteriak dengan sedih, apakah kamu tidak melihat dunia manusia ini di biara petir besar? Dia berjalan maju dengan posisi berantakan, tersandung dengan setiap langkah lainnya. Ketika dia melihat sebuah biara di depannya, dia masuk ke dalam dan melihat beberapa manusia tergantung dari atap. Kulit mereka dilucuti dari kepala sampai kaki, dan ada beberapa Biksu yang berjongkok di sudut, memegang baskom logam dengan daging. Ketika mereka melihatnya, mereka langsung berkata dengan heran, Abas, Abas, ada seorang Beku yang ditinggalkan sendirian. Abas tua itu keluar dengan tergesa-gesa. Dari mana asalmu, Beku? Tidak banyak ransum yang tersisa di sini dan bahkan tanah telah digerogoti beberapa kali oleh orang-orang yang kelaparan. Yuan Ding, beri semangkuk makanan dan biarkan dia pergi. Buddha kasih sayang. Baskom daging manusia ditempatkan di depan Biksu Ming Sin, Memu Kau Dia. Dan dia merasakan Buddha dalam benaknya hancur dan runtuh. Dia melompat dan dengan panik menghancurkan patung Buddha di dekatnya, mendorongnya ke bawah dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Para Beku yang lain datang dengan tergesa-gesa untuk menghentikannya dan berkata dengan marah, Beku ini gila, dia dirasuki setan. Menghujat Buddha, menipu dan menghancurkan para leluhur. Biksu Ming Sin membiarkan mereka memukulinya dan tidak membalas. Segera, dia berubah menjadi kekacauan berdarah. Pada saat itu, sekelompok perwira dengan pasukan datang dan membunuh para Beku di Vihara. Para Biksu makan daging manusia, mereka benar-benar menjadi durhaka. Jenderal, masih ada Beku di sini yang tidak terlihat manusia lagi dari semua pemukulan. Eh, masih ada napas. Para prajurit membawa Mong Ming Sin ke jenderal untuk melihatnya. Dia tidak akan mati. Biksu, aku melihat kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak membalas ketika mereka mengalahkanmu? Biksu Mong Sin berkata dengan ekspresi terpana, aku memiliki banyak kekurangan di sekitarku. Jenderal itu tersenyum. Ada baiknya memiliki kekurangan, siapa yang tidak memilikinya. Hanya para ahli tahu bahwa mereka memiliki kekurangan. Anda memiliki beberapa kemampuan, jadi ikuti saya untuk melindungi tanah. Para imigran ini bahkan menggerogoti tanah untuk menggali biji-bijian yang baru saja ditanam. Ayo orang-orang, bakar biara ini. Para prajurit maju untuk membakar dan tak lama biara mulai terbakar. Biksu Ming Sin mengangguk, tetapi kemudian dia ingat sesuatu. Dia segera berlari ke arah api. Kitab suci saya. Jenderal memerintahkan anak buahnya untuk menahannya. Apa tulisan suci yang kamu miliki? Seberapa tebal? Hanya dua halaman. Cuaca yang sangat dingin, belum seperti tulisan suci yang tipis, bahkan tidak bisa digunakan untuk api. Jenderal itu mengangkat satu jari, dan kesedihan bisa terlihat di matanya. Kita hanya perlu memiliki satu musim panen, dan semua orang di dunia akan memiliki sesuatu untuk dimakan dan tidak kelaparan lagi. Dunia ini akan menjadi dunia manusia sekali lagi dan bukan neraka. Karena itu, melindungi tanah adalah hal yang paling penting, kita tidak bisa membiarkan para imigran merusaknya. Ketika dunia menjadi damai sekali lagi, Anda dapat pergi dan membaca tulisan suci Buddha Anda. Ketika saat itu tiba, saya akan memberi Anda ember penuh dari mereka sendiri sehingga Anda dapat membaca manapun yang Anda inginkan. Biksu Mingxin tertegun, hanya membaca tulisan suci di masa damai. Lalu bagaimana mereka bisa menyelamatkan mereka yang menderita? Bagaimana mereka bisa mencerahkan semua makhluk hidup? Jika mereka tidak dapat digunakan selama masa kekacauan, hanya mampu menyelamatkan orang dari penderitaan selama masa damai, apa gunanya yang mereka miliki? Chult Masterkin benar, mereka yang menulis kitab suci agama Buddha tidak benar-benar rulais. Ketika Biksu Mingxin pergi bersama para perwira dan orang-orang mereka, pakaian katun polos dan sepatu rumput yang dulunya berwarna putih ditutupi dengan noda darah. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi rulais saya sendiri, saya akan menulis tulisan suci Buddha saya sendiri. Di biara petir besar, cincin lonceng itu panjang dan ditarik keluar, dan Kinmu melihat ke arah barat. Di sana ia melihat reruntuhan besar, yang telah melalui bencana besar. Dia kemudian melihat ke arah timur, dan di sana terbentang kerajaan perdamaian abadi, yang sedang mengalami bencana salju. Biara petir besar berada tepat di tengah-tengah mereka berdua, tidak menerima bencana atau bencana apapun. Itu memang tempat yang bagus. Para Biku di gunung tidak memiliki kekhawatiran dan hanya perlu berkonsentrasi untuk mempelajari agama Buddha, tanpa memperhatikan bencana di luar. Biara petir besar memiliki lebih dari 4.000 serambi, biara naga langit dan biara meditasi jantung menjadi serambi yang lebih canggih. Setiap biara bertanggung jawab atas hal-hal yang berbeda dan apa yang mereka pahami berbeda. Jika ada murid yang luar biasa, mereka akan diajari oleh para Biku tua sehingga mereka tidak perlu berpindah dari biara ke biara, Matua menjelaskan. Sebagai contoh, mari kita ambil Biksu Ming Xin. Dia diajar secara khusus oleh Biksu Jing Ming, jadi dia memiliki seorang guru untuk membimbingnya dan lebih menonjol di antara para Biku lainnya. Mereka yang memiliki pemahaman tertinggi dan sifat Buddha, sementara itu, diajarkan secara pribadi oleh Rulai. Kinmu melihat ke bawah dan melihat puncak gunung seperti kelopak bunga teratai, mengelilingi puncak emas utama yang ada di tengah. Ada puluhan ribu kuil dan biara dengan pembakaran dupa di depan mereka. Biara tunder celap besar memang memiliki poin bagus. Ini memiliki kesamaan dengan pengajar kekaisaran perdamaian abadi dalam pengajaran para murid, kata Kinmu sambil mengangguk. Oltma membawa mereka berkeliling gunung untuk mengunjungi keajaiban di sana. Pada saat ini, dia memimpin mereka menuju sebuah pagoda yang menakjubkan. Surga pertama Heavens Cloyster adalah Yamaraja Cloyster, surga kedua adalah Sagaranaga Raja Cloyster yang mewakili kondisi pikiran dalam Sutra Mahayana Rulai. Jika Anda pergi ke alam paling atas, akan ada Sakra Cloyster dan Cloyster Brahma di sana. Jika Anda ingin menghitung dari puncak itu, biara Brahma akan menjadi surga pertama. Kinmu mengangkat kepalanya dan terguncang. Pagoda ini terlalu megah. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan dengan udara di sekitarnya yang benar-benar berdiri di atas gunung dan sungai. Mereka berjalan ke pagoda dan datang ke biara pertama, Yamaraja Cloyster, di mana mereka melihat beberapa biksu muda sedang membudidayakan Sutra Mahayana Rulai. Seorang beku tua segera maju dan berkata, Mawang Shen. Kami hanya ingin berjalan-jalan di sini. Beku tua itu memiliki ekspresi bermasalah ketika dia berkata, disinilah kita mengolah Mahayana Sutra Rulai. Tiba-tiba, suara lain berbicara. Kakak senior, Buddha kita berkata bahwa tidak ada yang disembunyikan di biara tunder celap besar, kita bisa membiarkan mereka pergi kemana saja. Biksu tua itu menoleh dan langsung berkata, Fosi. Seorang biksu muda berjalan masuk dan menyapa Oltma, kakak senior. Dia kemudian juga menyapa Kinmu, Chult Master Kin. Kinmu membalas salam dan tersenyum. Jadi, ini Fosi-Fosin. Aku pernah melihatmu di luar Imperial Cholege, tapi kita belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Beku ini memiliki kepala bundar yang bersih dan memberikan perasaan tentang sesuatu yang berharga. Matanya cerah seperti permata dan cuping telinganya seperti tetesan air. Tanda merah digambar di jantung alisnya, yang sangat luar biasa. Dia tak lain adalah Fosi-Fosin. Fosi-Fosin pernah mengikuti Biksu tua Jingming untuk memblokir gerbang Imperial Cholege, dan Kinmu pergi untuk melihatnya. Karena Patriark muda tidak memberinya manfaat dan Kinmu masih harus melumpuhkan banteng hijau, mereka tidak bertukar pukulan. Ketika Imperial Pisician Yu dan yang lainnya melumpuhkan Imperial Cholege, Si Yun Xiang menyelinap keluar untuk bertarung dan memaksa Fosi-Fosin mundur setelah dikalahkan. Fosi-Fosin menilai Kinmu dan melihat bahwa meskipun guru pemuja iblis surgawi ini tampak seperti pria yang sopan, berbudaya, dan halus, dia memiliki tatapan yang sangat invasif. Dia bisa merasakan bantalan liar dan tidak teratur meledak dari tatapannya, menusuk ke dalam hati orang lain. Ini membuat jantungnya melompat tak terkendali. Sifat iblis dari orang ini cukup serius. Fosi-Fosin berkata kepada Beku Tua itu, Rulai mengatakan bahwa tidak ada masalah bahkan jika kita menunjukkan Mahayana Suta dari Chult-Chult Kin Rulai. Tanpa sifat Buddha, sama sekali tidak ada cara untuk menumbuhkan Sutra Mahayana Rulai dari biara tunder celap besar kita. Terlebih lagi, Saudara Senior Ma juga menggunakan Sutra Mahayana Rulai, jadi jika dia ingin mengajar Chult Master Kin, dia akan melakukannya sejak lama. Dua dermawan dan kakak Senior Ma, tolong pelajari sepenuh hati. Beku Tua itu tenang dan mulai menjelaskan kepada para Beku kecil keajaiban surga pertama, surga Yamaraja. Dia tidak lagi memiliki keraguan tentang Kin Mu dan sisanya berada di sini. Setelah beberapa saat, Kin Mu memahami sesuatu dan menggunakan apa yang baru saja dia dengar tentang Sutra Mahayana Rulai. Dia merasa dingin dan hangat di tubuhnya seolah-olah dia turun ke neraka dan menjadi Yamaraja. Fosin melihat sinar berharga tiba-tiba keluar dari tubuh pemuda itu, dan jantungnya sedikit melonjak. Itu adalah sinar Buddha. Dia telah memahami surga pertama Sutra Mahayana Rulai hanya dengan berdiri di sini. Bisakah dia memiliki sifat Buddha? Bukankah dia iblis? Matua juga melihat sinar Buddha yang tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan berkata, Mu'er, Anda telah mencapai surga pertama Sutra Mahayana Rulai, jadi tidak perlu mendengarkan lagi di sini. Mari kita menuju ke yang berikutnya level. Kinmu mengikuti Old Ma dan Blind ke Sagara Naga Raja Cloyster, dan Fosin Fosin bergegas mengejar mereka. Ada juga seorang biksu tua di sini berbicara tentang semua jenis keajaiban Sagara Naga Raja Heaven. Tidak lama kemudian, Fosin Fosin melihat sinar Buddha di tubuh Kinmu menjadi lebih kuat. Dia sangat terguncang. Tidak mungkin bagi orang dengan sifat iblis untuk menumbuhkan Sutra Mahayana Rulai. Kinmu adalah master kultus setan surgawi, iblis di antara setan, tapi dia benar-benar bisa berkultivasi ke surga kedua Sutra Mahayana Rulai hanya dengan berdiri dan mendengarkan sebentar. Bukankah itu terlalu mengejutkan? Kita harus tahu bahwa alasan Fosin dipanggil Fosin adalah karena dia memiliki hati yang murni dan jernih dari bayi yang baru lahir. Kembali ketika dia pertama kali datang ke tempat ini, dia juga berhasil menumbuhkan Mahayana Sutra Rulai ke surga keempat dalam waktu singkat, mengguncang biara petir besar. Dia kemudian merasa terhormat dengan nama Fosin. Dari apa yang dia dengar, itu juga sama untuk Mawangshen. Fosin telah mendengar tentang legendanya, dan dikabarkan bahwa Mawangshen telah berhasil berkultivasi ke surga kelima dalam satu tembakan. Karena ini, Old Rulai memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya, merawatnya untuk menjadi penggantinya. Iblis Pemuja Setan Surgawi tidak dapat memiliki sifat Buddha sebesar saya. Fosin berpikir dalam hati. Ketika mereka tiba di surga ketiga, Kinmu memahami kondisi mental Chandra dari Mahayana Sutra Rulai, mengolah Chandra Heaven. Sinar Buddha muncul di belakang kepalanya, dan mereka sama indahnya dengan cahaya bulan. Namun tidak banyak beku yang telah berkultivasi ke surga ini di seluruh Chandra Cloyster. Ketika di surga keempat, Kinmu memahami kondisi mental surya, dan sinar Buddha bersinar dari belakang kepalanya seperti matahari yang terik. Dia seperti seorang biarawan terkemuka yang telah mencapai daunnya. Bab 254, Akar Masalah Penerjema, Editor Ninetales, Dark Gem Fosin menarik nafas dengan gemetar. Dia juga telah menembus empat surga satu demi satu, berkultivasi ke kondisi mental surya. Ketika dia mencapai Marichi Cloyster, dia tidak bisa mengolahnya segera, namun demikian, itu sudah cukup baginya untuk dipanggil Fosin. Bukankah ini berarti bahwa Kinmu juga memiliki hati Buddha dan tidak kalah dengan dia? Jika Kinmu terus maju dan menerobos kondisi mental Marichi Heaven, bukankah itu berarti bahwa hati Buddha Iblis ini bahkan lebih kuat daripada milik Fosin sendiri? Bagaimana mungkin setan memiliki sifat Buddha yang lebih besar daripada seseorang yang mengolah agama Buddha? Setelah datang ke Marichi Cloyster, Kinmu mendengarkan tulisan suci, dan tidak lama kemudian, api cahaya datang dari tubuhnya. Pikiran Fosin hancur, dan dia menjadi kacau. Kinmu, Iblis ini, sebenarnya berhasil berkultivasi ke surga kelima dalam sekali jalan, yang memiliki bakat yang sama dengan milik Mawang Shen, jenis hati Buddha yang sama. Bagaimana itu mungkin? Dia adalah Iblis. Dia jelas-jelas Iblis, jadi seharusnya tidak mungkin baginya untuk menumbuhkan sutra Mahayana Rulai. Fosin Fosin menenangkan dirinya sendiri. Dia adalah beku dengan kecakapan dan pemahaman tertinggi dalam seratus tahun terakhir dan memiliki hati Buddha terbaik, jadi dia tidak pernah berharap akan dilampaui oleh Iblis. Semua orang datang ke Hariti Cloyster, dan Kinmu akhirnya terjebak. Dia tidak berhasil menumbuhkan surga ke-6 dari sutra Mahayana Rulai. Fosin Linglung, Kinmu telah memolah lima surga sekaligus, yang sudah menjadi bakat untuk menjadi Rulai. Jika dia masuk agama Buddha, Tuhan kemungkinan besar akan memilihnya sebagai Rulai berikutnya, Fosin mulai khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadinya. Aku tidak bisa membiarkan dia menjadi murid Rulai, Rulai berikutnya hanya bisa aku. Begitu pikiran ini lahir, itu tidak bisa dihentikan. Fosin, aku pernah mendengar bahwa pengajar kekaisaran perdamaian abadi datang ke sini sekali. Berapa banyak surga yang dia kembangkan? Kinmu tiba-tiba bertanya. Fosin menenangkan dirinya dan berkata, kedatangan Imperial Preceptor ke sini adalah sesuatu yang terjadi seratus atau dua tahun yang lalu. Saya telah mendengar dari senior di biara bahwa Rulai telah mengikutinya saat itu, dan Eternal Peace Imperial Preceptor telah memahami tujuh surga di sebentar. Kinmu melompat kaget dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan dari kejeniusan yang muncul sekali setiap 500 tahun, aku tidak bisa bersaing dengannya. Oultma juga heran. Eternal Peace Imperial Preceptor benar-benar berhasil memahami tujuh surga dalam sekali jalan. Luar biasa, jika dia masuk agama Buddha, dia akan menjadi Rulai, jika dia memasuki Sekte Dao, dia akan menjadi Master Dao, dan jika dia memasuki Surga Wimu, dan Saint Chul, dia akan menjadi Master Sekte Suci. Bakat yang sangat bagus, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan itu. Buta juga berseru kagum, kripal tidak diperlakukan tidak adil dengan kakinya dipotong olehnya. Oultma dan Blind membawa mereka melewati semua tingkatan pagoda 20 langit, dan 2-3 hari berlalu tanpa mereka sadari. Kinmu telah mendengarkan ke-20 surga Mahayana Sutra Rulai sekali dan berseru dengan kagum atas keindahan semuanya. Mereka tidak kalah dengan grid edukasional Heavenly Devil Scriptures. Dia tidak berniat menumbuhkan Sutra Mahayana Rulai, tetapi dia bisa menggunakan pengetahuan orang lain untuk meningkatkan dirinya. Sutra Mahayana Rulai layak digunakan sebagai referensi. Fosin memandang Kinmu, dan tatapannya berkedip. Kecerdasan Chult Master Kin juga tidak buruk. Chult Master, karena biara tunder celap besar kami telah menunjukkan Mahayana Sutra Rulai kami kepada Anda, saya bertanya-tanya apakah biksu kecil dapat menelusuri tulisan Suci Iblis Surgawi Pendidikan Anda. Kinmu mengeluarkan seutas benang dari karung tautinya dan berkata dengan murah hati, apa ruginya. Siapapun di kultus kita bisa belajar kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar, jadi tidak ada masalah bahkan jika itu diajarkan kepada orang luar. Dia menarik ke atas kepala utas, memberinya tarikan lembut. Seketika, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan berguling ke langit. Kinmu tidak menyembunyikan apapun dan hanya menunjukkan seluruh kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan besar di depan Fosin. Ketika Fosin melihat kalimat pertama dari Great Educational Heavenly Devil Scriptures, ekspresinya berubah. Dia merasakan cita-cita di hadapannya berbenturan dengan cita-cita agama Buddha. Ketika dia melihat ke atas dan melihat tujuh tulisan ciptaan, dia tidak bisa menahan cemberut. Ini benar-benar teknik pemujaan setan, sama sekali tidak ada belas kasih di dalamnya. Semua yang diajarkannya adalah keterampilan jahat. Guru pemujaan, singkirkan, biksu kecil ini tidak bisa melihat ini. Kinmu bingung, tetapi melakukan seperti yang diminta dan mengambil Great Educational Heavenly Devil Scriptures, yang masih berupa bola benang. Pada saat ini, seorang beku tiba-tiba bergegas dan berbicara dengan suara rendah kepada Fosin. Pesan itu mengejutkan penerima pesannya, dan dia memberi hormat kepada kelompok itu sambil tetap tenang dan tenang. Tiga dermawan, ini sudah terlambat, jadi semoga kalian bertiga kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Blind menguap dan berkata, Mereka bertiga berjalan keluar dari pagoda, dan Blind tiba-tiba berkata, baru saja, biarawan itu memberitahu Fosin bahwa Putra Mahkota Kekaisaran Perdamaian Abadi datang untuk meminta audiensi dengan rulai tua. Kinmu tertegun, Putra Mahkota Kekaisaran Perdamaian Abadi. Apa yang dia lakukan dengan datang ke biara tunder celap besar pada saat ini? Skema apa yang dia mainkan dengan meminta audiensi dengan old rulai? Telinga Blind berkedut, dan dia berkata, Fosin meminta biksu untuk memimpin Putra Mahkota Perdamaian Abadi ke Allah Kekuatan Besar sementara dia pergi sendiri ke pagoda ribuan Buddha untuk memberitahu rulai. Dia memasuki pagoda ribuan Buddha, tapi aku tidak bisa melihat atau mendengar apa yang terjadi di dalamnya. Rulai telah keluar dan memberitahu para biarawan di sekitar untuk melakukan yang terbaik untuk mengucapkan mantra, menekan Li Tianxing. Ekspresi old ma sedikit berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana keterampilan Buddha para biarawan itu dapat menekan Li Tianxing. Rulai tidak berhati-hati, ribuan Buddha di pagoda mati, sehingga bahkan jika energi mereka dapat tereksitasi oleh mantra. Dari para biarawan, itu tidak akan cukup untuk menekan Li Tianxing. Cepat, ke pagoda ribuan Buddha sehingga Li Tianxing tidak akan melarikan diri. Mereka bertiga segera bergegas menuju puncak emas, tapi Kinmu jauh lebih lambat dari yang lain. Ketika dia melewati kamarnya, dia melihat Naga Kilin masih berbaring tertidur, dan Biksu tua di sebelahnya masih membacakan tulisan suci untuknya. Naga berlemak, Kinmu buru-buru berteriak, dan Naga Kilin bangun dan berlari, meninggalkan biarawan tua di belakang. Beku tua itu berteriak dengan marah, Brute, tidak ada kebijaksanaan sama sekali. Kinmu melompat ke punggung Naga Kilin dan berkata, Kepala ke puncak emas dengan kecepatan tercepat Anda. Tapi cul-cul, kamu belum memberiku apapun untuk dimakan hari ini. Pergilah ke puncak emas secepat mungkin, dan aku akan memberimu dua ember. Kin Mai segera memberi tahunya. Naga Kilin langsung termotivasi dan berlari menuju puncak emas dengan terburu-buru panik. Di dalam seribu pagoda Buddha, ada tubuh jasmani rulais sebelumnya, sementara di luar ada biksu yang duduk di atap serta di dekat jendela dan pintu. Mereka meneriakan mantra Buddha untuk menggerahkan tubuh jasmani rulais lama. Melalui tubuh jasmani itu, mantra berubah menjadi teks dengan bentuk yang seperti naga besar yang terbang ke sana kemari, melonjak ke jantung alis nenesi untuk menekan dan menghaluskan iblis hatinya, Lityan Singh. Beberapa hari terakhir ini, Rulai tua secara pribadi telah memimpin semua biksu menggunakan sifat Buddha yang tersembunyi di tubuh jasmani untuk menekan dan memurnikan Lityan Singh. Efeknya sudah bisa dilihat dari bagaimana nenesi semakin sering terbangun karena roh primordial Lityan Singh telah dilemahkan oleh banyak hal. Inilah sebabnya mengapa Rulai tua muda untuk pergi, menyerahkan tugas kepada para biarawan. Lagipula, ada begitu banyak jasad rulais yang harus diawasi. Namun pada saat ini, murid-murid nenesi menjadi sangat gelap, dan dia tertawa kecil. Sebuah suara yang penuh dengan rayuan datang dari pagoda, dan itu seperti seorang kekasih yang membisikkan hal-hal manis di samping telinga seseorang. Suara itu mengalir ke telinga para biksu, ke dalam hati mereka, dan seketika, semua hati Buddha para beku itu dilemparkan ke dalam kekacauan ketika setan dilahirkan di dalam diri mereka. Tahan! Seorang biarawan tua berteriak dengan keras. Jangan dengarkan suaranya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah cantik muncul dari pagoda dan tersenyum manis padanya. Setan dilahirkan di hati Buddha biksu tua itu, dan roda sinar Buddha di belakang kepalanya redup. Dia kemudian jatuh dari pagoda. Ini buruk. Seorang beku tua lainnya meneriakkan banyak nama Buddha sebelum mengangkat kedua jarinya untuk menusuk matanya, berencana untuk tidak melihat penampilan nenesi. Dengan tekat, ia menggali kedua matanya, tetapi kemudian tawa lembut mencapai telinganya, menjalar ke jantung Buddha dan membuatnya gatal. Beku tua itu menggertakan giginya dan menusuk telinganya, menusuk gendang telinganya sehingga dia tidak bisa mendengar suaranya. Kepala beku tua itu berlumuran darah ketika dia dengan keras meneriakkan kitab suci Buddha, menarik tubuh Jasmani Rulais sebelumnya yang berada di pagoda. Karena dia tidak bisa melihat dan mendengar, dia tidak menyadari para beku jatuh dari pagoda dan menabrak lantai dengan keras. Tiba-tiba, dia merasakan tangan putih lili yang lembut dan ramping yang memiliki suhu sempurna membelai wajah dan kepalanya yang botak. Tubuh beku tua itu bergetar, dan sinar Buddha di belakang kepalanya tiba-tiba bubar. Dia jatuh dari tausan Buddha sepagoda juga. Kinmu mendorong Kilin Naga untuk bergegas ke puncak emas hanya untuk melihat semua biksu jatuh dan jatuh ke tanah. Old Ma dan Blind menerobos untuk mengejar nenek si yang sudah lolos dari penindasan pagoda seribu Buddha. Kecepatan mereka bertiga sangat cepat, dan mereka menghilang dalam sekejap. Bahkan Naga Kilin hanya bisa menonton dus di belakang mereka, tidak memiliki cara untuk mengejar ketinggalan. Kinmu tertegun. Kalian. Puncak kemasan berantakan, dan Old Ma dan Blind keduanya bergegas pergi, meninggalkannya untuk duduk sendiri di belakang Kilin Naga. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan kesal, saya ingin tahu apakah biara petir besar akan membiarkan saya, guru pemuja iblis surgawi ini, pergi. Tidak enak rasanya berada di kemah musuh tanpa ada pena tua yang mendukung. Kamu. Tepat ketika Rulai Tua duduk di aula kekuatan besar, berpikir untuk mengobrol dengan putra mahkota perdamaian abadi, seorang biarawan bergegas masuk untuk melaporkan, yang terhormat di dunia, Lithian Singh telah melarikan diri. Tertegun, Rulai Tua menggelengkan kepalanya. Aku telah meremehkannya. Aku berpikir bahwa sebagai guru pemuja setan yang jujur, dia akan merasa meremehkan untuk mempelajari seni pesona, tidak pernah aku berharap bahwa dia masih akan memiliki trik di lengan bajunya. Karena aku tidak bisa menekan dan sempurnakan dia, biarkan guru pemuja setan surgawi meninggalkan gunung. Putra mahkota perdamaian abadi tercengang. Master kultus iblis surgawi ada di biara petir besar. Apakah dia cucu istana dari istana kekaisaran saya? Rulai Tua mengangguk setuju. Itu dia. Putra mahkota perdamaian abadi senang. Buddha, orang ini adalah guru pemuja iblis surgawi, orang yang melakukan banyak kejahatan, jadi dia tidak bisa dilepaskan. Mengapa kita tidak menyingkirkan dunia ini dari kejahatan itu di gunung ini? Rulai Tua menggelengkan kepalanya. Dia meminta tolong kepadaku dengan naik gunung, jadi aku menyuruhnya tinggal. Namun, karena aku tidak bisa melakukan apa yang dia minta, aku harus membiarkannya meninggalkan gunung. Biara badai petir besar kita tidak bisa bertindak seperti iblis. Putra mahkota perdamaian abadi masih ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Fozifo Sin bangkit dan berkata, yang terhormat dari satu dunia, aku akan mengirim Chult Master Kin turun gunung. Old Rulai menganggup dan memandang ke arah Putra Mahkota perdamaian abadi. Putra Mahkota, Biksu Tua ini tahu niatmu untuk datang dan juga tahu apa yang kamu rencanakan. Karena semua makhluk hidup di bawah dunia ini membuat Biksu Tua ini datang dengan tergesa-gesa dan membiarkan Li Tian Singh mengambil keuntungan dari ini. Kamu seharusnya bertemu dengan guru miskin dan yang lainnya, kan? Eternal Peace Crown Prince menganggup. Mereka tidak bisa menangani ayahku, jadi kami dengan sungguh-sungguh meminta Buddha untuk membantu. Old Rulai tersenyum. Teknik sembilan naga raja mulia telah diusahakan secara maksimal, jadi memang tidak banyak orang yang bisa menangani yang mulia, tetapi Biksu Tua ini adalah satu. Pada saat ini, Fozifo Sin datang untuk menemukan Kinmu. Sekte Master Kin, yang terhormat dari satu dunia memerintahkanku untuk mengirimmu turun gunung. Babak 255, Sifat Setan Yang Parah Penerjema, Editor Ninetales, Dark Gem Terima kasih atas masalahnya, Fozzi. Kinmu mengucapkan terima kasih. Karena Fozifo Sin mengikutinya, dia tidak naik naga kilim tetapi telah melompat untuk berjalan bersamanya. Ini adalah kesopanan. Langit sudah gelap, kita seharusnya membiarkan Tuan Kultus tetap di sini selama satu malam lagi. Kedua orang berjalan menuruni gunung tanpa terburu-buru. Meskipun langkah kaki mereka tidak cepat, mereka masih 10 kali lebih cepat daripada orang biasa. Fozifo Sin berkata, meskipun Chult Master Kin hanya menghabiskan sedikit waktu di biara tunder celap besar, Anda telah menciptakan kekacauan yang cukup besar. Ada beberapa Biksu yang telah kehilangan nyawa mereka sementara yang lain kembali ke kehidupan normal mereka, tetapi meskipun demikian, Rulai masih biarkan Tuan Sekte meninggalkan gunung. Kinmu tersenyum. Rulai memiliki keluasan pikiran yang luas yang sangat aku kagumi, seperti yang diharapkan dari orang nomor satu yang terbangun dari agama Buddha. Rulai telah meninggalkan Bias Sektarian dan bersedia menyelamatkan Nenesi, yang karenanya aku sangat berterima kasih padanya. Fozifo Sin balas tersenyum padanya. Master Kultus, saya ingin melihat lagi pada Great Educational Heavenly Devil Scripture, apakah itu mungkin? Kinmu mengeluarkan Great Educational Heavenly Devil Scripture dan membukanya, mengungkapkan teks yang tak terhitung jumlahnya. Fozifo Sin melihat-lihat mereka saat dia berjalan dan menggelengkan kepalanya. Keterampilan yang benar-benar berbahaya. Setiap seni surgawi dan setiap teknik mengajarkan bagaimana mengambil nyawa orang lain, dan bahkan metode kultivasi sangat jahat. Kinmu tercengang. Fozifo, mengapa kamu mengatakan itu? Lihatlah teknik penciptaan Iblis surgawi ini, yang mengupas kulit untuk dijadikan pakaian. Jiwa, roh, ki, dan darah semua harus disegel untuk membuat pakaian yang dapat terus berubah. Bukankah ini keterampilan jahat? Kinmu tersenyum. Teknik penciptaan Iblis surgawi terutama mengolah tubuh bagian dalam, menggunakan teknik ini untuk menyegel jiwa, roh, ki, dan darahmu sendiri untuk mencegah sihir dari luar menyerangmu. Itu bukan untuk melucuti kulit dan membuat pakaian. Jika seseorang ingin mengubah, mereka bisa melakukannya dengan mencocokkan teknik penciptaan Dewa surgawi dengan teknik penciptaan roh. Fozin menggelengkan kepalanya. Master Kultus, Anda adalah orang yang telah memahami dengan salah. Siapa yang belum pernah mendengar tentang teknik Iblis surgawi yang jahat? Anda masih muda? Jadi berapa banyak yang bisa Anda baca? Dengan demikian wajar jika Anda memahaminya dengan salah. Ambil lihat teknik penciptaan prekelestial ini. Ini jelas merupakan teknik Iblis yang hanya bisa diolah dengan mencabut ki prekelestial anak yang baru lahir. Mereka yang mengolah teknik ini tidak akan pernah bertambah tua tetapi berapa banyak bayi yang baru lahir harus dirugikan karenanya. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia mengoreksi beku itu. Yang disebut ki prekelestial tidak mengacu pada bayi, tetapi pada keadaan bayi. Sebelum bayi lahir, mereka berada dalam keadaan prekelestial, awal yin dan yang, melestarikan asal mereka. Placenta menghubungkan prekelestial ke bayi. Ibu, jadi tidak perlu bernafas, sehingga jiwa mereka murni dan tanpa cacat. Fozi, Anda telah salah paham, tidak perlu makan placenta atau bayi untuk mengolah teknik ini. Sebaliknya, Anda harus memperlakukan diri Anda seperti bayi. Fozi menggelengkan kepalanya. Master Kultus, kamu masih akan menyangkalnya. Bukankah teknik penciptaan bumi ion ini teknik iblis yang digunakan untuk mengumpulkan api iblis dari matahari dan bumi untuk memurnikan semua makhluk hidup? Semakin banyak orang disempurnakan sampai mati, semakin terkutuk jiwa akan ada, dan kekuatan yang lebih besar akan dimiliki oleh keterampilan itu. Pada akhirnya, api iblis akan berubah menjadi neraka, semua untuk zaman bumi. Kin Mu tersenyum. Teknik ini memiliki kata penciptaan, jadi itu digunakan untuk menumbuhkan roh, untuk memperkuat roh primordial seseorang. Menggunakan jiwa orang lain untuk memperkuat roh primordial seseorang, bagaimana itu bukan teknik iblis? Fo Sin bertanya. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik ini dapat dikombinasikan dengan teknik pembuatan awal, menjaga asal-usul hati dan jiwa seseorang, mengubah diri menjadi keadaan bayi dan menghubungkan diri dengan bumi. Dengan memetiki dari bumi, satu dapat memperkuat roh primordial mereka dan juga menciptakan semua makhluk hidup. Fo Z, saya telah mengolah kitab suci iblis surgawi pendidikan besar beberapa hari ini dan embryo roh saya sangat kuat, efek dari kedua teknik ini tidak kecil. Anda juga dapat mengolahnya. Fo Sin tersenyum. Aku tidak akan berkultifasi, aku hanya ingin mengkritik. Kin Mu menatapnya dalam. Fo Sin tampak murah hati dan sepertinya tidak berbohong, jadi Kin Mu tersenyum padanya. Kalau begitu, Fo Z dapat melanjutkan. Fo Sin terus menjelajah saat mereka berjalan pergi dari biara petir besar. Kultus iblis surgawi anda layak untuk kata iblis, sifat iblis dalam ajarannya terlalu berat. Teknik, keterampilan, dan seni surgawi ini keduanya mengejutkan dan menakutkan. Teknik ini disebut teknik mengirimkan pemakaman. Jika seseorang ingin mengolahnya, apakah mereka akan memusnahkan seluruh keluarga? Kin Mu menggelengkan kepalanya. Teknik ini sebenarnya adalah teknik balai pemakaman Heavenly Saint Chul kami, dan apa yang mereka kembangkan adalah manusia kertas dan kuda kertas. Mereka membantu orang mengatur pemakaman, mengusir hantu, dan membawa keberuntungan bagi keturunan mereka. Fo Z, jika anda akan melihat tulisan suci dengan prasangka, anda tidak perlu menjelajah lagi. Saya khawatir hati Buddha anda akan rusak. Fo Sin tertawa. Sekte Master Kin, biara petir besarku telah menunjukkan Mahayana Sutra Rulai kepadamu dan kamu tidak ingin aku membaca kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Kin Mu tersenyum sedikit. Baiklah kalau begitu, sesuai keinginanmu. Mereka berdua terus menuruni gunung, dan semakin banyak Fo Sin membaca, semakin dia menggelengkan kepalanya. Ketika mereka sampai di dasar gunung, itu sudah malam. Namun kali ini, dia berhasil membaca lebih dari setengah kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Kin Mu melihat sekeliling, di depannya adalah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Jika dia pergi ke sisi lain gunung, mereka akan menghadapi reruntuhan besar, tetapi karena itu diselimuti oleh kegelapan pada saat ini, itu tidak bisa dilangkahi. Tahun baru sudah berakhir, dan itu adalah bulan kedua tahun itu. Di langit, bintang-bintang jarang, tetapi bulan bersinar terang. Itu adalah bulan sabit yang memancarkan cahaya tenang yang lebih terang dari biasanya. Ini dekat biara petir besar, jadi awan gelap di atas telah lama dihapus oleh para biarawan terkemuka. Karena itu, langit sangat cerah. Ada beberapa desa di dekatnya yang percaya pada agama Buddha dan menyembah Buddha. Namun, tanah di sekitar sini adalah milik biara petir besar, jadi semua orang di sekitarnya adalah petani. Mereka tidak perlu membayar sewa ke pengadilan Kekaisaran, tetapi mengirim persembahan ke biara tunder celap besar karena menggunakan tanah untuk menghasilkan tanaman. Kin Mu ingin kembali ke perdamaian abadi. Alasan pertama untuk itu adalah untuk terus berkultivasi, sedangkan yang kedua adalah untuk mengelola Heavenly Saint Chult. Li Tian Xing juga berlari menuju ke Kekaisaran Perdamaian Abadi ketika dia membebaskan diri dari pagoda ribuan Buddha. Fo Xin masih membaca Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar ketika mereka berdua datang ke gerbang gunung. Biksu yang menjaga gerbang itu duduk dengan lentera, sementara seekor binatang buas aneh sedang tidur di sebelahnya. Ada juga beberapa pengikut di dekatnya, yang bangun saat mereka melihat mereka. Fo Zee Fo Xin pergi untuk menanyakan tentang asal mereka, dan salah satu dari mereka menjawab, kami adalah pengikut pangeran mahkota. Karena kita semua orang biasa, kita tidak bisa masuk biara dan harus tinggal di luar untuk menunggu. Aku mengirim guru pemuja setan turun gunung jadi aku tidak punya waktu untuk menghibur semua orang. Aku minta maaf. Fo Xin memanggil Elapure dan memimpin binatang aneh ini. Sekte Master Kin, aku akan membutuhkan satu jam lagi untuk menyelesaikan bacaan. Jika Sekte Master tidak keberatan, aku ingin terus mengirimmu pergi. Elapure dari biara tunder celap hebatku mendengarkan Dharma sepanjang tahun dan memiliki kedalaman budidaya, sehingga pasti bisa cocok dengan kilin naga anda. Kinmu mengungkapkan senyum. Sebaiknya begini. Elapure dan naga kilin bergerak dengan kecepatan yang sama sementara sinar Buddha muncul di belakang kepala Fo Xin untuk menyinari Great Education Heavenly Devil Scriptures baginya untuk terus mempelajarinya. Tuan Pemuja Setan. Mata para pengikut putra mahkota menyala, dan mereka bertanya, Tuan Setan Pemuja yang mana? Biksu yang menjaga gerbang gunung berkata, Yang mana itu? Itu adalah Chult Master Kin dari Heavenly Devil Chult. Dia datang dengan momentum yang kacau dan menyihir banyak biarawan di biara untuk kembali ke kehidupan normal. Selama ini beberapa hari, ada beku yang terus-menerus meninggalkan gunung untuk kembali ke kehidupan normal, beberapa dari mereka menjadi paman senior saya. Para pengikut saling memandang dan tersenyum. Kita dapat menemukan jasa kita di sini. Sekte Iblis Surgawi membunuh Sun Nantuo dan membasmi biara Nantuo, dan kita benar-benar berhasil menemuinya di sini dari semua tempat. Pergi, ayo pergi dan dapatkan pahala kita. Orang baik, jangan berbuat jahat dan bunuh orang, jangan menyakiti Fo Xi. Kata Biksu gerbang dengan panik. Para pengikut putra mahkota tersenyum. Jangan khawatir. Kinmu duduk di bagian belakang kilin naga dan terus memandangi bulan di langit, melonjak naik dan turun saat kilin naga bergerak. Sekarang adalah hari kedelapan dari bulan kedua, dan bulan sabit sangat melengkung. Segera, Fo Xi menghembuskan napas lega dan mengembalikan kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar kepada Kinmu. Biksu kecil akhirnya selesai membaca, kitab suci itu benar-benar klasik setan. Mengapa Chult Master Kin terus memandangi bulan di langit? Tidak ada bulan di reruntuhan besar. Kinmu menarik pandangannya dan dengan lembut menyentuh grit edukasional Heavenly Devil Scriptures. Mereka berubah menjadi seutas benang, dan dia tersenyum. Jadi, setiap kali aku melihat bulan, aku menemukannya sangat indah dan menawan. Selanjutnya, aku ingin melihat perbatasan biara petir besar. Fo Xin sedikit terpana dan bertanya dengan rasa ingin tahu, batas biara petir besar. Kinmu mengangguk. Ketika dia melihat bulan terhalang oleh awan gelap di langit, dia melompat dari belakang kilin naga. Setengah dari tempat ia mendarat diterangi oleh bulan sementara separuh lainnya berada dalam kegelapan yang ditinggalkan oleh awan gelap. Batas dari biara tunder celap besar seharusnya ada di sekitar sini. Silakan lihat, Fo Xi. Para biksu terkemuka dari biara tunder celap besar menghilangkan semua awan gelap di wilayah mereka, jadi awan gelap di sini adalah milik kerajaan perdamaian abadi dan tidak ada hubungannya dengan biara petir besar. Fo Xi juga melompat turun dari Elapure dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum melihat ke tanah. Dia berkata dengan heran, saya tidak pernah tahu biara petir besar memiliki batas. Dalam hal ini, harus ada batu batas di dekatnya. Bunga Kinmu berduri dan dia tersenyum. Kenapa kita tidak menemukannya? Fo Xi tampaknya juga memiliki temperamen masa muda, dan kedua pemuda itu mulai mencari-cari. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan tebing yang rusak yang merupakan puncak gunung. Hanya setengah dari puncak gunung setinggi 30 meter yang tersisa, dan di atasnya, beberapa kata ditulis. Mereka berkata, batas biara petir besar. Fo Xi bertepuk tangan dan tertawa. Benar-benar ada batas batu, meskipun aku adalah seorang biarawan dari biara tunder celap besar, aku belum pernah mendengar senior menyebutkan hal ini sebelumnya. Sekte Master Kin, aku pernah mendengar bahwa sekte Iblis Surgawi tidak mengultifasi hati dan tidak ada banyak persyaratan mengenai kerangka pikiran. Teknik-teknik pemujaan Iblis Surgawi Anda cepat untuk dikultifasi tetapi karena kalian mengolah teknik dan bukan hati, Anda mudah dimiliki oleh Iblis. Sambil berdiri di bawah batu batas ini, Kinmu mengangkat kepalanya untuk memeriksa tulisan tangan. Ada pepatah seperti itu. Tatapan Fo Xin berkedip, dan dia berkata, teknik-teknik buddhisme mengolah hati, jadi jika kita menambahkan penanaman cepat kitab suci Iblis Surgawi pendidikan besar, bukankah itu sempurna? Kinmu masih memeriksa kata-kata di batu batas, jadi dia berkata dengan linglung, ini aku tidak tahu. Fo Xin memandang punggungnya di punggung Kinmu, sementara dia melihat batu batas di depan. Tak satupun dari mereka berbicara sepatah katapun. Tiba-tiba, sinar buddha bersinar cemerlang dan kisetan tebal terpancar. Di bawah batu batas, dunia terbelah oleh Buddha dan Iblis, satu orang benar dan satu orang jahat bentrok dengan ledakan. Kinmu berbalik, dan sinar buddha di belakang kepalanya bersinar terang. Dia seperti seorang Buddha berjubah kuning besar yang setiap mengangkat lengan dan setiap mengangkat kaki akan menghasilkan guntur. Apa yang ia lakukan adalah sutra Mahayana Rulai. Sementara itu, Fo Xin memancarkan Iblis jahat Ki saat api Iblis berkobar di sekujur tubuhnya. Apa yang dia lakukan adalah teknik penciptaan bumi ion. Mereka berdua tiba-tiba bentrok di bawah batu batas tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ki Vital Kinmu menciptakan awan di atas kepalanya. Di dalam mereka, lima surga dengan sepuluh ribu Buddha dapat terlihat samar. Sementara itu, Iblis Ki di sekitar Fo Xin mengamuk, dan api Iblis membakar lebih dan lebih marah. Keduanya melompat seperti kelinci dan melonjak seperti elang di bawah batu perbatasan biara petir besar. Tapi tiba-tiba, ledakan keras terdengar ketika Fo Xin mendengus dan mundur selangkah. Kinmu mengambil langkah maju dan memukul dengan telapak demi telapak tangan, setiap pukulannya seberat batu batas dari biara petir besar. Fo Xin bergerak mundur terus-menerus, darah segar mengalir dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Ledakan Kinmu menghancurkan telapak tangan lainnya, dan dia seperti seorang Buddha besar yang menyerang dengan api karma yang tidak berwarna. Fo Xin mengangkat tangannya untuk menerima pukulan itu, dan suara retak tulang bisa terdengar. Dia kemudian bergerak mundur dan merasakan punggungnya bersandar pada batu batas, membuat hatinya tenggelam. Ledakan Kinmu menyerang lagi, dan Fo Xin mendengus lagi saat dia hancur dan duduk di bawah batu batas. Dia mengangkat tangannya dan berkata, Cukup, saya akui kekalahan. Kinmu mengangkat tinjunya dan menghancurkannya dengan kepalan demi kepalan. Setelah beberapa saat, dia berdiri, sementara Fo Xin dibiarkan berantakan. Sifat iblis Anda sangat parah. Saya akan meninggalkan Anda hidup-hidup untuk melihat bagaimana Anda akan menghancurkan biara petir besar di masa depan. Kinmu menarik kembali tinjunya, ujung jarinya meneteskan darah. Melihat Fo Xin yang tidak bisa dikenali, dia berkata dengan lembut, kamu salah mengartikan setiap teknik yang kamu lihat di Great Education Heavenly Devil Scriptures dan kamu lebih seperti iblis daripada iblis. Jika aku membiarkanmu hidup-hidup, biara tunder celap besar pasti akan menjadi hancur di tanganmu. Fo Xin masih bernafas dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi cahaya pedang menghantamnya pada saat itu. Itu menembus jantung alisnya, dan pedang terbang menembus tengkoraknya, memakukannya ke batu batas. Ketika dia meninggal, dia bisa mendengar suara berteriak kegirangan. Master Pemuja Setan akhirnya mati. Sifat iblis dari celaka ini sangat berat. Fo Xin masih terlalu baik hati dan tidak menerima serangan fatal. Seseorang tertawa. Pada akhirnya, kita masih orang yang harus menghabisinya. Memenggal kepalanya dan mengumpulkan hadiah dari Putra Mahkota. Bab 256, Undang Pedang Dao, Bunuh Naga Sejati. Kinmu menatap dengan mata lebar, takjub. Dia memiliki perasaan yang aneh dan beraneka ragam dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saat itu, cahaya pedang itu menghindarinya dan langsung menuju jantung alis Fo Xin, menembus tengkoraknya. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia tidak bisa tiba tepat waktu. Tujuan dari cahaya pedang yang tiba-tiba ini adalah untuk membunuhnya, Sang Master Iblis Surgawi. Namun, ketika dia berselisih dengan Fo Xin, dia telah menggunakan Mahayana Sutra Rulai, sehingga sinar buddhanya ditembakkan ke langit, sementara Fo Xin telah menggunakan Kitab Suci Iblis Surgawi pendidikan yang besar, yang memberinya sifat Iblis yang parah. Pemilik pedang terbang itu lebih dari satu mil jauhnya dari mereka, jadi dengan cahaya bulan yang kabur, dia hanya mengirim pedang terbang berdasarkan sinar yang dia lihat dari jauh, mengambil nyawa Fo Xin. Para pengikut putra mahkota secara alami memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan mengembangkan teknik pedang ortodoks. Selain itu, Fo Xin telah terluka para oleh Kin Mu, dan karena itu ia kehilangan nyawanya begitu saja. Di samping batu batas, Naga Kilin sedang menatap pada Elapure. Sebelum dua binatang aneh bahkan bisa mulai bertarung, pertempuran sudah berakhir. Elapure menghela nafas lega ketika melihat Kin Mu tidak membunuh Fo Xin, namun yang mengejutkan, cahaya pedang datang entah dari mana. Itu sangat mendadak sehingga Elapure tidak punya waktu untuk bereaksi. Angka-angka mulai terbang di atas, dan Kin Mu tidak berpikir dua kali sebelum pindah kembali ke Naga Kilin. Ketika Elapure melihat kematian Fo Xin, pikirannya ditinggalkan dalam kekacauan besar, dan makhluk itu diliputi oleh aura Naga Kilin. Kin Mu melompat ke belakang tunggangannya, dan Naga Kilin segera melarikan diri dari tempat kejadian ketika awan api tumbuh di bawah kakinya. Kepala itu milikku, salah satu pengikut putra mahkota berteriak, tidak ada yang akan mengambil kreditku. Dia datang ke batu batas dan mengeluarkan pedangnya dari jantung alis Fo Xin. Ketika dia bersiap untuk memotong kepala Fo Xin, dia sedikit terkejut. Kenapa dia tidak punya rambut? Ketika pengikut lain bergegas mengejar, mereka bingung ketika mereka melihat, Fo Xin, menunggangi Naga Kilin untuk melarikan diri sementara Elapure yang menjaga biara tunder celap besar berdiri tanpa bergerak. Kin Mu menoleh ke belakang, dan guru pemuja iblis surgawi tersenyum ke arah para pengikut putra mahkota di bawah sinar bulan, membuat hati mereka jatuh ke dalam jurang. Tuan Kultus Setan Surgawi. Para pengikut putra mahkota merasa seluruh tubuh mereka menjadi dingin ketika mereka berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena orang yang mengendarai Naga Kilin adalah guru pemuja iblis surgawi, hanya ada satu orang yang bisa berbaring di sana di bawah batu batas. Mereka memutar leher mereka yang tiba-tiba kaku dan melihat Punggawa dengan pedang berdiri tanpa daya. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba dan memblokir lubang pedang di jantung alis Fo Xin, tetapi tidak ada gunanya. Dia berdiri, berpikir untuk menyeret tubuh itu, tetapi kemudian melihat sisa teman-temannya ketika dia memutar kepalanya. Punggawa ini keluar dari akalnya dan berbalik untuk melihat mayat Fo Xin di bawah batu batas sebelum melihat kembali ke pengikut lainnya. Dia kemudian melihat mayat itu lagi, mengulangi gerakan kepalanya untuk ketiga kalinya. Apa yang saya lakukan? Dia terdengar seperti menangis. Kita semua datang ke sini bersama-sama, jadi kalian bisa melupakan meninggalkanku sendirian. Jika kamu menyabotku, kalian juga tidak akan lolos dari kematian. Membunuh Fo Xin adalah kejahatan berat, dan Putra Makota akan mengeksekusi kalian semua juga. Para pengikut lainnya juga tidak tahu bagaimana harus melanjutkan, tetapi kemudian, salah satu dari mereka berkata dengan tenggorokan kering, kita mungkin akan pergi jauh-jauh, membakar mayat dan menghilangkan semua bukti, mendorong kesalahan kepada guru pemuja setan surgawi. Sudah ada lebih dari cukup omong kosong pada guru pemuja setan surgawi, jadi satu hal lagi tidak akan membuat perbedaan. Seseorang di antara kerumunan itu mengingatkan, tetapi Elapure itu melihat apa yang terjadi. Mereka semua berbalik untuk melihat ke Elapure. Bunuh Rusa ini dan tidak ada yang akan tahu. Mereka mulai bertindak, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sarungnya, turun dari langit seperti hujan pedang yang datang untuk Elapure. Tubuh Elapure bergetar ketika hewan itu mengungkapkan tubuh aslinya, yang puluhan kali lebih besar. Elapure itu menerjang hujan pedang dan menyerang kelompok itu, mengabaikan pedang terbang itu. Mereka bisa menusuk kulitnya, tetapi tidak melukai organ-organnya. Ledakan besar bisa terdengar ketika tanduk Rusa besar menikam dua orang dan menghancurkan mereka ke batu batas. Dua noda darah baru muncul di batu batas. Dua orang lainnya segera terbang, tetapi Elapure ini bukan binatang aneh yang tidak biasa. Wajahnya seperti kuda, kuku sapi, ekor keledai, dan tanduk Rusa. Mendengarkan Dharma Biara tunder celap besar selama hampir 200 tahun, ia telah mengembangkan kemampuan yang luar biasa dan sangat kuat. Elapure menggelengkan kepalanya, dan tanduk Rusa terbang keluar. Salah satu dari mereka menembus dada seorang pria, memakukannya ke tanah. Sementara itu, Elapure menangkap orang lain dan menginjaknya sampai mati. Binatang buas aneh itu kemudian menggelengkan kepalanya, dan tanduk Rusa itu terbang kembali ke kepalanya. Setelah melihat kembali pada mayat Fozi di bawah batu batas, Elapure itu berbalik dan berlari kembali ke biara tunder celap besar. Meskipun pedang terbang menutupi tubuh makhluk itu, mereka hanya menciptakan luka luar, tidak ada penurunan dalam kecepatan lari. Tidak lama kemudian, langit menjadi cerah, dan beberapa beku tua datang ke tempat batu pembatas di bawah pimpinan Elapure. Para beku tua itu memeriksa situasi dengan ekspresi suram. Fozi benar-benar mati persis seperti ini. Seorang beku berjubah kuning mengerutkan kening dan berkata, luka pedang memang ditinggalkan oleh para pengikut putra mahkota, bukan keterampilan pedang pemuja iblis surgawi. Itu juga cocok dengan senjata para pengikut itu. Hanya saja Rulai sekarang sedang berdiskusi dengan putra mahkota rencana besar mengenai masa depan dunia, untuk mengubah dinasti dan memperbaiki reformasi Kaisar Yan Feng, mengembalikan semuanya ke asalnya. Ini adalah rencana yang sangat penting. Jika itu dimanjakan oleh ini. Sungguh menyedihkan melihat Fozi meninggal, tetapi hanya daging fana yang hilang. Dia akhirnya bisa terbebas dari pergumulan di lautan penderitaan ini. Seorang beku tua lainnya berkata, kita tidak bisa membiarkan kematian Fozi merusak rencana yang sangat penting. Rulai tidak perlu tahu tentang kejadian ini, sudah cukup bahwa kita para arhat Allah arhat mengetahui tentang ini. Namun, Fozi sudah mati, dan para pengikut putra mahkota juga sudah mati, kita tidak bisa menyembunyikan ini dari mereka. Kami akan memberitahu Rulai dan putra mahkota bahwa guru pemuja iblis surgawi yang melakukan ini. Dengan itikat baik, Fozi mengirim master pemuja iblis surgawi keluar dari biara, tetapi guru pemuja iblis surgawi melancarkan serangan menyelinap ke arahnya di batu batas, membunuh Fozi. Para pengikut putra mahkota telah pergi untuk menghentikannya, tetapi mereka semua juga dibunuh dengan kejam olehnya. Ekspresi biksu tua berjubah kuning berubah, dan seorang arhat berteriak, seorang beku tidak bisa berbohong. Alis panjang biksu tua itu berkibar ketika dia berkata dengan nafas emosional, tidak perlu bagi kalian untuk mengatakan apa-apa, aku akan melakukannya. Setelah mengatakannya, aku akan kembali ke kehidupan normal dan meninggalkan biara. Sebagai perbandingan untuk masa depan biara Tundercelap Besar, apa salahnya melepaskan reputasi bersih saya? Luar biasa, luar biasa, kakak senior itu saleh. Semua beku menyatukan telapak tangan mereka dan memberi hormat kepadanya. Ketika para beku dari Aula Arhat kembali ke biara Tundercelap Besar, Rulai tua telah menyelesaikan diskusi dengan putra mahkota perdamaian abadi. Dia bangkit untuk mengirimnya pergi dan berkata, yang mulia harus segera kembali ke ibu kota, jika kaisar meninggal dan dunia tanpa penguasa, aku khawatir para pangeran lain akan mengambil tahta jika yang mulia tidak berada di dalam ibu kota. Putra mahkota perdamaian abadi berkata dengan tegas, Buddha benar-benar-benar. Beku yang memiliki alis panjang itu maju ke depan pada saat itu dan berkata, yang terhormat dari satu dunia, guru pemuja iblis surgawi telah melakukan banyak kejahatan. Fozi pergi untuk mengirimnya keluar, tetapi hidupnya diambil. Para pengikut pangeran mahkota telah maju untuk menyelamatkan Fozi, tetapi nyawa mereka juga hilang, sehingga jiwa mereka pergi ke surga. Eternal Peace Crown Prince sangat marah. Setan itu benar-benar berani melakukan sesuatu seperti ini. Aku tidak menemukan masalah dengannya, jadi dia datang untuk membunuh bangsaku. Buddha, setan ini bahkan berani membunuh Fozi, dia benar-benar kurang ajar, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Of seperti ini. Rulai tua melihat Arhat dari Aula Arhat. Mereka melihat ke bawah, tidak berbicara sepatah katapun. Yang mulia tidak perlu menyusahkan dirinya sendiri dengan masalah ini, kembalilah ke ibu kota sesegera mungkin. Biara petir besar akan menyelesaikan insiden mengenai Master Kultus Iblis Surgawi. Rulai tua memiliki ekspresi hangat ketika dia melihat ke arah yang lama. Biksu Alis, Chang Mei, sudah berapa lama kamu di Aula Arhat? Yang terhormat dari dunia, sudah 209 tahun. Old Rulai berkata dengan ramah, Anda harus menyelesaikan insiden tentang Master Iblis Surgawi, untuk itu, saya akan mengizinkan Anda untuk kembali ke kehidupan normal Anda. Biksu Chang Mei sangat terguncang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Old Rulai, tetapi Old Rulai sudah berbalik untuk berbicara dengan Putra Mahkota Perdamaian Abadi. Yang mulia, kembalilah ke ibu kota, tidak boleh ada penundaan. Putra Mahkota Perdamaian Abadi setuju dan bergegas menuruni gunung sambil berpikir untuk dirinya sendiri, Buddha ini benar-benar merupakan misteri yang mendalam. Biksu Chang Mei membereskan dan juga meninggalkan gunung sambil berpikir sendiri, Rulai Tua telah membohongi saya sehingga dia mengusir saya dari biara tunder celap besar tanpa saya membawanya, seperti yang diharapkan dari orang bijak dan yang terbangun. Ini adalah ranah yang tidak bisa saya raih dalam hidup saya, jadi saya harus menggunakan tubuh ini untuk melakukan lebih banyak hal untuk biara petir besar. Setelah menuruni gunung dan berjalan jarak pendek, dia tiba-tiba mendengar suara yang datang dari langit. Biksu Chang Mei, kenapa kamu tidak ikut denganku? Biksu Chang Mei mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kapal terbang mewah yang berhenti di langit. Putra mahkota berdiri di haluan kapal itu, mengundangnya. Hatinya sedikit bergerak, dan dia segera naik ke langit dan mendarat di kapal dengan salam. Yang mulia, aku bukan lagi seorang biarawan, nama keluarga-keluargaku yang normal adalah Su, namaku hanyalah, dia berpikir sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Saya belum menggunakan nama sekuler saya selama lebih dari 200 tahun. Sudah begitu lama sehingga saya sudah melupakannya, permisi, yang mulia. Bahkan jika kamu kembali ke kehidupan biasa, kamu masih setengah biksu dan setengah orang biasa, aku akan memanggilmu Su Chang Mei, kata putra mahkota perdamaian abadi. Su Chang Mei mengucapkan terima kasih dan berkata, aku akan pergi dengan nama ini. Untuk apa paduka memanggilku? Master Kultus Setan Surgawi. Putra mahkota perdamaian abadi berkata, Iblis dari Kultus Iblis ini memiliki terlalu banyak trik di lengan bajunya dan bahkan Sun Nantuo meninggal karena rencananya tanpa jejak yang dapat ditemukan. Ketika Imperial Chol Lege sedang liburan dan dia berencana untuk kembali ke Great Ruins sendirian. Saya memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita dan memikat para ahli dari seluruh penjuru untuk mengejar, tetapi dia masih dapat melarikan diri hidup-hidup. Saya juga menerima berita bahwa para praktisi kuat yang mengejarnya, Lu Wensu dari Porlo Jiksek, Wanderer King Yu, Arhat Pusan, Daois Kuye, dan bahkan Daois King San telah terbunuh. Kekuatan Iblis Surgawi tidak lebih lemah dari biara tunder celap besar. Aku takut jika kamu mengejarnya, kamu hanya akan dirugikan olehnya. Jantung Su Chang Mei bergetar, Lu Wensu, pengembara King Yu, orang-orang ini adalah semua yang terkenal, terutama Daois King San. Dia adalah seorang praktisi yang benar dari alam kehidupan dan kematian. Kemampuannya tidak lebih lemah dari Su Chang Mei sendiri. Bahkan Daois King San telah terbunuh. Eternal Peace Crown Prince kemudian menambahkan, Saya menunggu Anda di sini untuk mengingatkan Anda agar meluangkan waktu dalam mengambil keputusan. Anda tidak keluar untuk membunuh sembarang orang, itu adalah kultus penguasa Heavenly Devil Chult, Tanah Suci No. 1 Jalan Iblis. Mengapa kamu tidak mengikuti saya kembali ke ibu kota dan merencanakan perlahan? Su Chang Mei mengangguk setuju. Yang mulia, balas dendam harus diambil untuk Fauzi. Eternal Peace Crown Prince tersenyum. Aku tidak hanya ingin mengambil kepala guru pemuja Iblis Surgawi, tetapi bagi seluruh pemuja Iblis Surgawi untuk dicabut dan sepenuhnya diberantas. Inilah yang akan disetujui oleh biara tunder celap besarmu tanpa konsultasi sebelumnya, aku yakin. Don, jangan khawatir, meskipun kamu bukan lagi arhat dari biara petir besar, setelah aku naik tahta, aku akan mengizinkanmu untuk menemukan Sekte sendiri dan menjadi kepala biara sendiri, untuk menjadi Buddha. Dalam Dao Sekun Lunjade Void Mountain, seorang anak Dao berlari terburu-buru ke Dao Master dan berkata, Dao Master, Rulai telah datang untuk mengunjungi. Yang lain bertanya dengan cepat, berapa banyak orang? Satu orang. Tuan Dao Tua mendesah lega, kalau begitu dia belum datang untuk bertarung. Cepat, undanglah, never mean, aku akan mengundangnya secara pribadi. Setelah beberapa saat, Old Rulai dan Old Dao Master duduk, dan dia memecat pengikutnya. Rulai Tua juga tidak bertele-tele dan berkata langsung, saya telah bertemu Putra Mahkota perdamaian abadi. Hati Tuan Dao Tua sedikit bergetar, dan dia berkata, Putra Mahkota tidak sebagus yang mulia, dia bukan penguasa yang bijak. Yang mulia tahu cara memerintah negara terlalu baik, itulah sebabnya ada bencana alam ini. Saudaraku, lihat bencana salju ini yang menyebabkan orang-orang berjuang untuk hidup mereka. Apakah Anda ingin bencana yang lebih besar turun? Dao Sekte harus tahu tentang catatan dari era kekosongan Kaisar Berkabung, kan? Old Dao Master bergumam dan berkata, agama buddhismu menyebutnya sebagai Kaisar Berkabung, era kekosongan, bencana kekosongan, sedangkan Sekte Daoku menyebutnya sebagai Founding Emperor, Founding Emperor Era, Founding Emperor Kalamiti. Aku juga telah melihat catatan dari pendiri Kaisar Era dan kerajaan surgawi yang makmur yang telah musnah. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah menderita dari bencana itu dan berubah menjadi abu. Aku cukup khawatir tentang masalah ini. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, sebuah negara kecil dengan populasi kecil yang membuang kebijaksanaan konvensional, yang dianggap suci dan sakral, ini adalah pelajaran yang dipelajari oleh Dao Seksaya dari bencana pendiri Kaisar. Dengan sebuah negara kecil dan beberapa orang yang tidak, tidak percaya pada orang suci yang berpengalaman dan bijaksana, semua orang bisa hidup dengan baik dan bahagia, tanpa kekhawatiran. Bukankah itu bagus? Di masa lalu baik-baik saja, dengan negara-negara kecil dengan populasi kecil mendengarkan perintah Sekte mereka. Kita membutuhkan seorang Kaisar baru. Seorang Kaisar yang sudah mati lebih baik daripada semua makhluk hidup yang mati, kata Rulai Tua. Dao Master meliriknya dan bertanya, apa manfaat yang dijanjikan pangeran mahkota padamu? Rulai Tua menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak meminta manfaat darinya. Dao Master tersenyum, aku percaya padamu. Sejak mereka selesai, dia bangkit dan berkata, pedang Dao itu belum pernah digunakan untuk sementara waktu. Aku ingin tahu apakah pedang itu sudah tumpul, apakah itu akan mampu membunuh naga yang benar. Rulai Tua bangkit untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak untuk kakak senior yang telah membantu. Bab 257, Bukan Salahmu. Penerjema, Editor Ninetales, Dark Gem. Saat Kinmu melakukan perjalanan ke depan, dia melihat kehancuran yang disebabkan oleh bencana. Ada orang-orang yang kelaparan di mana-mana, tragedi kecil dan besar bermunculan di mana-mana, dan wabah mengamuk. Jika dibandingkan dengan wilayah damai dari biara tunder celap besar, tempat-tempat ini hanyalah neraka. Untungnya, ada banyak sarjana perguruan tinggi dan sekolah dasar yang mengirimkan bantuan medis untuk menekan wabah, atau jika tidak, bencana akan menjadi lebih parah. Eternal Peace Imperial Preceptor telah membangun banyak sekolah dasar dan perguruan tinggi untuk menggantikan sekolah swasta, dan mereka mengungkapkan nilai mereka saat ini. Meskipun kekuatan masing-masing dan semua cendikiawan ini lemah, mereka mencengangkan bersama. Mereka setara dengan banyak sekte kecil. Kinmu melihat petugas dengan anak buahnya memusnahkan setan dan monster yang mengambil keuntungan untuk menciptakan lebih banyak kekacauan. Hakim daerah bahkan menjaga tanah secara pribadi dan menyarankan para imigran untuk pulang karena jatah kaisar yang dikirim untuk bantuan bencana akan segera diangkut. Bahkan ada beberapa murid dao sekte dan agama Buddha yang membantu para korban bencana, tetapi mereka lebih santai. Dibandingkan dengan kekuatan kekaisaran, jangkauan mereka terbatas, dan mereka hanya akan membantu kemanapun mereka pergi. Beberapa orang mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ajaran mereka dan melahirkan banyak sekte jahat, tetapi mereka semua setengah matang. Tingkat bencana alam ini tidak bisa menghapus kekaisaran seperti itu, Kinmu berpikir dalam hati. Tanaman baru sudah ditanam, sehingga selama mereka menunggu sampai musim panen, orang-orang akan ditenangkan. Namun, waktu bencana ini di Kerajaan Perdamaian Abadi sangat aneh. Itu terjadi tepat setelah seluruh kekaisaran dilemparkan ke dalam kekacauan dan sebagian besar ransum telah habis oleh perang. Dengan bencana salju ini ditambahkan ke medan, itu cukup untuk mengguncang fondasi kekaisaran. Aku ingin tahu apakah Eternal Peace Imperial Preceptor telah kembali ke pengadilan, apakah kaisar masih mengirim bantuan bencana. Juga, dari mana datangnya bencana alam ini? Ini bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh alasan sakral seperti sekte dao dan biara petir besar, tapi itu membutuhkan kekuatan dewa. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap langit dengan curiga. Mengapa ini terjadi? Mengapa surga ingin sebuah bencana turun ke perdamaian abadi untuk ajaran ortodoks para dewa di dunia manusia? Sebelum perdamaian abadi, itu adalah dunia yang diperintah oleh sekte yang membentuk negara-negara dari semua ukuran. Beberapa sekte ini memiliki warisan dan legenda kuno yang mengatakan bahwa mereka telah diciptakan oleh para dewa. Dalam hal itu, apakah itu karena ajaran ortodoks para dewa di dunia manusia sedang dihancurkan oleh kerajaan perdamaian abadi yang membuat para dewa marah mengirim bencana alam seperti itu? Atau ada alasan yang lebih mendalam di balik ini? Kinmu menemukan beberapa murid Heavenly Devil Chult dan membuat beberapa pertanyaan. Kultus Iblis Surgawi saat ini mengikuti pihak berwenang untuk mengirim bantuan bencana dan sebagian besar murid dalam kultus telah dimobilisasi, mencakup semua tanah. Para master aula di setiap aula juga telah menyumbangkan uang dari saku mereka dan semuanya tidak dapat dihancurkan. Masalahnya adalah bahwa beberapa pedagang masih menimbun untung dan beberapa keluarga yang berpengaruh tidak menjual. Kaisar marah dan membunuh banyak dari mereka, kemudian menemukan beberapa pejabat yang menerima suap dan membengkokkan hukum, mengingini uang untuk bantuan bencana, dan karena itu dia membunuh banyak dari mereka. Ada juga beberapa orang yang mengambil kesempatan ini untuk menjual posisi resmi, dan Kaisar membunuh satu gerombolan lagi. Seorang murid pemuja iblis surgawi yang telah mengikuti Kaisar untuk mengirim bantuan bencana telah melihat banyak hal. Ketika dia berbicara, wajahnya lebar dengan senyum penuh kegembiraan. Kaisar bahkan menghadapi pembunuh, yang sebagian besar ada di tingkat master kultus. Namun, ada pejabat sipil dan militer di rombongan, dan Kaisar secara pribadi ikut berperang juga. Dia sangat kuat, sayang sekali kultus penyanyang tidak di sana. Kinmu bertanya, siapa praktisi kuat yang telah mencoba membunuh Kaisar? Saya pernah mendengar itu adalah guru miskin, Tuan Sejati Tian, dan orang-orang itu. Ada juga beberapa praktisi kuat dari luar tembok besar. Ekspresi Kinmu sedikit berubah. Aliansi dengan tingkat master sekte praktisi yang kuat dari luar tembok besar. Apakah Eternal Peace Imperial Preceptor kembali? Aku belum melihatnya. Kinmu bergumam sejenak, lalu bertanya, di mana Kaisar sekarang? Dia berada di prefektur Bazu yang berjarak 5.000 mil dari sini. Murid Iblis Surgawi itu segera menambahkan, Kaisar telah pergi ke selatan dan membereskan keluarga-keluarga berpengaruh yang menolak untuk menjual jatah mereka sebelum pergi ke utara dan sekarang di Basu. Tempat itu masih dianggap stabil. Kinmu menenangkan diri dan bertanya, bagaimana dengan Ibu Kota? Manakah dari pejabat tinggi peringkat pertama yang tertinggal? Putra Mahkota ditinggalkan untuk mengawasi kekaisaran dan para pejabat terkait dengannya. Ekspresi Kinmu menjadi suram. Ibu Kota seharusnya diawasi oleh Putra Mahkota namun dia telah lari ke biara petir besar. Guru miskin, Dewa Sejati Tian, dan teman-teman mereka yang hampir mati di tangan penasihat kekaisaran perdamaian abadi telah diselamatkan oleh Rulai Tua yang telah berjanji akan pindah agama ke agama Buddha dan tidak mencampuri urusan dunia sekuler. Namun Guru Miskin dan yang lainnya sudah kehabisan lagi. Ketika dia menambahkan Putra Mahkota mengunjungi Rulai Tua untuk pengetahuan itu, hal-hal tampaknya semakin serius. Mereka mengatakan bahwa Istana Kekaisaran adalah tanah suci terbesar di dunia. Aku ingin tahu apakah itu benar-benar bertentangan dengan biara petir besar yang akan muncul di atas. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak sopan sebelum mengalihkan pikirannya. Bisakah kita menghubungi Master Hall? Sekarang setiap aula membantu para korban bencana, cukup sulit untuk menghubungi mereka. Jika kita ingin mengumpulkan semua aula, mungkin butuh satu atau dua bulan. Kinmu menggelengkan kepalanya dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Duduk di belakang kilin naga, dia bergegas menuju Bazu. Bazu berjarak sekitar 5.000 mil jauhnya, dan perjalanannya panjang. Bahkan jika naga kilin tidak beristirahat, dia hanya akan bisa sampai di sana pada hari berikutnya. Tetapi istirahat diperlukan, jadi dia menganggap bahwa dia hanya akan mencapai Bazu pada malam hari berikutnya. Seandainya saja kapal harta karunku masih ada, akan jauh lebih mudah. Sayang sekali sudah hancur. Kinmu memerintahkan naga kilin untuk bergegas maju dengan kecepatan penuh dan menjanjikannya seember makanan setiap hari. Roh naga kilin terbangun dan dia berlari ke arah Bazu sambil menginjak awan apinya. Malam tiba dalam waktu singkat, dan Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat aspek-aspek benda langit untuk menentukan arah sebelum memerintahkan kilin naga untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika matahari terbit, naga kilin tidak bisa mempertahankan kecepatannya lagi dan mulai berbusa karena kelelahan. Dia tidak bisa berlari lagi dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Kinmu membuatnya berhenti dan melihat sekeliling untuk menentukan lokasinya. Mengambil peta geografis perdamaian abadi, dia menyadari bahwa dia hanya seribu mil jauhnya dari Bazu. Dia menghela nafas lega dan memberi makan naga kilin. Dia bergerak maju dengan langkah mantap, membiarkan naga kilin mengistirahatkan kakinya. Dia tidak berjalan jauh sebelum dia melihat sebuah rumah di pegunungan yang sunyi. Tempat itu haruslah yang baru dibangun karena semuanya tampak baru. Kinmu berjalan, ingin mengetuk pintu ketika dibuka dan seorang wanita berhadapan muka dengannya. Keduanya tercengang. Mu'er. Wanita dengan kecantikan tiada taraf tertegun di tempatnya ketika dia melihatnya. Sambil memandang berkeliling, dia bertanya dengan bingung, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Aku menghabiskan cukup banyak upaya untuk memusir Blind dan Old Ma, tetapi sebenarnya sudah ditemukan olehmu. Kinmu terkejut dan senang. Nenek, kenapa kamu di sini? Dia tiba-tiba menjadi waspada. Apakah kamu nenek atau Li Tian Xing? Nenek Si minggir untuk membiarkannya masuk ke rumah. Setan tua ditekan sementara oleh saya. Meskipun Rulai tua tidak berhasil menyingkirkannya, dia masih bisa melukai vitalitasnya, jadi kita saat ini sama-sama cocok dan dengan demikian kita membuat perjanjian. Dia hanya akan membuat perjanjian. Keluar di malam hari sementara aku akan keluar di siang hari. Kinmu bertanya dengan curiga, jika Anda benar-benar nenek, mengapa Anda harus menghindari kakek ma dan kakek buta? Mengapa Anda harus bersembunyi di sini? Nenek Si memutar matanya ke arahnya. Mencurigai nenek sekarang, jika aku adalah iblis tua, mengapa aku harus berbohong jika aku ingin melukaimu? Kinmu memikirkannya dan merasa bahwa itu benar-benar terjadi. Dibandingkan dengan nenek Si, dia sangat lemah. Jika dia adalah Li Tian Xing, dia tidak perlu membuang energinya untuk membohonginya. Dia kemudian berjalan ke rumah. Jika dia adalah Li Tian Xing, dia bisa memikatnya hanya dengan tatapan menggoda. Dia bahkan lebih seperti wanita daripada wanita. Rumah ini sangat sederhana karena baru saja dibangun. Ada furnitur kecil, dan melihat sekeliling, Kinmu menemukan bahwa semua meja bengkok atau miring. Ini membuatnya nyaman. Nenek Si tidak memiliki tangan yang cekatan seperti kakek mah. Dia bisa membuat pakaian, tetapi pertukangannya menyedihkan, jadi meja dan kursi ini pasti dibuat olehnya. Kinmu duduk di satu kursi untuk beristirahat dan merasa tidak nyaman karena kursi lebih tinggi di satu sisi dan lebih rendah di sisi lain. Karena itu, dia benar-benar yakin bahwa kursi itu dibuat oleh Nenek Si. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Nenek tidak mau kembali ke reruntuhan besar. Nenek Si menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar rumah. Setelah beberapa saat, beberapa potong kayu melayang ke dalam rumah ketika dia berencana untuk membuat tempat tidur. Kinmu tidak terlalu peduli tentang istirahat dan segera pergi untuk membantu. Nenek Si adalah orang suci dari kultus, dan bahkan jika dia telah tinggal di desa Lansia penyandang cacat selama lebih dari 40 tahun, dia sama sekali tidak belajar kerajinan matua. Di sisi lain, Kinmu adalah seorang ahli dalam membuat semua jenis furnitur. Nenek Si tidak bisa membantu, jadi dia pergi mengambil air dari tepi sungai dan kembali untuk memoles cermin perunggu. Dia berkata, aku tidak bisa kembali sekarang, apa gunanya? Di Great Ruins, ada kegelapan yang menghalangi jalan. Jika iblis tua keluar untuk membuat keributan lagi, berapa lama tulang tua kepala desa dan yang terakhir? Bukankah lebih baik tinggal di sini saja dan merusak temperamen iblis lama. Kinmu cepat selesai membuat tempat tidur dan memindahkannya ke rumah. Dia melihat cermin itu semua begelombang dari pemolesan Nenek Si dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia segera mengambil cermin ke tangannya dan mengubah kivitalnya menjadi White Tiger Vital Ki. Setelah beberapa perhitungan, benang kivitalnya memolesnya dengan halus dan meratakan cermin perunggu. Dia kemudian pergi untuk membuat meja rias. Nenek Si melihat naga kilin tergeletak di tanah dalam tidur nyenyak dan mata merah darah Kinmu yang penuh dengan kelelahan. Dia berkata, kamu sudah bergegas sepanjang malam. Tidurlah lebih dulu. Kamu tidak akan pergi. Aku tidak akan. Kinmu santai dan pergi tidur di tempat tidur. Meskipun tidak ada tempat tidur, ia terbiasa tidur di luar dan tertidur dengan cepat. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu ketika Kinmu terbangun dalam keadaan linglung dan melihat Nenek Si melamun di depan cermin perunggu di atas meja rias. Dia memegang gunting, yang menunjuk ke wajahnya, di tangannya. Nenek, Kinmu berteriak panik. Nenek Si berbalik dan meletakkan guntingnya. Sambil tersenyum, dia berkata dengan lembut, kata Rule hanya ada satu cara untuk menghancurkan hati iblis, dan itu untuk menghilangkan kegilaannya dengan wajah ini. Mu'er, aku tidak ingin melukai kamu siapapun, terutama kamu. Kinmu melihatnya mengangkat gunting lagi, dan air matanya mengalir tak terkendali. Nenek, itu bukan salahmu. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku tidak bisa melakukannya. Tertegun, Nenek Si meletakkan guntingnya sambil tersenyum. Mu'er, bantu aku melakukannya. Kinmu bangkit dari tempat tidur dan mengambil gunting dari tangannya dan meletakkannya kembali ke keranjang kecilnya. Itu bukan salahmu, tidak ada yang bisa menyalahkanmu. Kamu sudah bersembunyi selama lebih dari 40 tahun, tidak pernah menggunakan penampilanmu untuk bertemu siapapun. Dia berjongkok dan mengangkat kepalanya untuk melihat wajah yang begitu indah sehingga tidak ada yang seperti itu. Ini adalah penampilan sebenarnya dari kerabat terdekat yang telah membangkitkannya. Kinmu mengungkapkan senyum. Kalau itu aku, aku paling bisa bertahan selama satu atau dua hari. Aku tidak bisa bertahan selama 40 tahun. Bukan salahmu untuk tumbuh menjadi seperti ini. Wanita cantik mana yang mau menutupi wajah mereka sendiri selamanya dan menggunakan sebuah wajah tua untuk bertemu orang-orang. Dia berdiri dan berkata, Nenek, aku akan menyingkirkan Li Tian Xing. Tapi untuk sekarang, kamu tinggal di sini. Aku akan pergi ke Basu, sesuatu mungkin terjadi di sana. Nenek si menganggup dengan lembut. Kinmu berjalan keluar dari kamar, lalu berbalik sambil tersenyum. Nenek, kamu harus makan dan minum ketika seharusnya, jangan menyiksa dirimu sendiri. Mengajariku lagi, dia balas dengan marah. Kinmu tertawa dan menendang naga Kilin terjaga. Masih tidur, bangun dan cepat. Bab 258, Kaisar, Daumaster, Rulai. Banyak orang tidak menyadari untuk apa reformasi itu, mengapa mereka harus mereformasi kehidupan mereka. Mereka berkata, Tidak baik di masa lalu, semua orang hidup dengan nyaman, gembira dan harmonis, sementara reformasi Anda, tidak mereka hanya untuk memuaskan ambisimu sebagai Kaisar. Dengan menyinggung darah biru dan sekte, bukankah kau melakukannya untuk memperluas wilayah kedamaian abadi. Semua bencana alam dan bencana buatan manusia selama bertahun-tahun adalah kesalahanmu. Kami harus menderita semuanya karena reformasi itu. Tetapi ini adalah kekeliruan. Di prefektur Basu, Kaisar Yan Feng memimpin sekelompok pejabat sipil dan militer melalui jalan sambil memandangi para pekerja yang berjaga di warung bubur untuk memberi makan orang-orang yang mengantre untuk mendapatkan makanan. Kaisar Yan Feng menghampiri dan datang ke depan warung bubur. Pekerja itu akan berlutut ketika Kaisar Yan Feng menahannya dan berkata, ada beberapa aturan dalam cuaca yang begitu dingin dan tanah beku. Berapa harga satu porsi? Yang mulia, seorang dewasa mendapat semangkuk bubur, dua roti kukus, dan satu sendok sayur kering. Kaisar Yan Feng menganggup dan memecatnya. Dia mengambil sendok dan membagikan makanan kepada para korban bencana, sementara di belakangnya berdiri pejabat sipil dan militer dari pengadilan ke Kaisaran. Dia kemudian melanjutkan, kita semua hidup dengan baik di masa lalu, kita tidak pernah orang biasa. Menteri Pertanian, beritahu mereka, sebelum reformasi Imperial Preceptor, berapa banyak orang yang bisa diberi makan dengan enam ar lahan subur. Menteri Pertanian segera berkata, sebelum reformasi, enam lahan subur dapat menghasilkan 330 pon tanaman. Namun, pada saat itu, semua tanah itu milik keluarga yang berpengaruh, biara-biara, dan kuil-kuil daois, jadi tidak ada tanah di tangan petani. Keluarga petani memiliki tujuh-delapan orang dan mereka mengurus lima hektar tanah, yang memiliki biji-bijian, buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat. Setelah bekerja keras selama setahun dan panen selama dua musim, tidak ada kelebihan biji-bijian, dan mereka bisa nyaris tidak mengisi perut mereka. Mereka bisa makan daging satu atau dua kali setiap bulan dan akan kelaparan jika mereka bertemu dengan bencana alam atau bencana buatan manusia. Saat itu, banyak lansia secara otomatis naik gunung atau melompat ke sungai selama bertahun-tahun bencana sehingga mereka tidak akan menjadi beban bagi keluarga mereka. Sementara itu, keluarga yang berpengaruh, biara-biara, dan kuil-kuil dauis menimbun sejumlah besar gandum dan emas. Kaisar Yan Feng berkata, lima hektar lahan hanya untuk memberi makan keluarga tujuh sampai delapan. Setelah dengan susah payah menanam gandum selama setahun, kemana perginya? Katakan kepada mereka, berapa banyak orang yang bisa diberi makan dengan enam artanah setelah reformasi? Menteri Pertanian melanjutkan, yang mulia memerintahkan Ordo Kekaisaran untuk mengelola reformasi dan merebut kembali semua tanah. Keluarga-keluarga yang berpengaruh, biara-biara, dan kuil-kuil dauis tidak dapat lagi mengelola tanah apapun. Laki-laki dewasa dapat mengelola lima hektar lahan, satu hektar diantaranya akan menjadi lahan subur. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pertumbuhan populasi, jadi aturannya telah diubah. Seorang lelaki dewasa sekarang dapat mengelola dua setengah hektar tanah dan setengah hektar lahan subur. Imperial Preceptor juga telah membuat praktisi seni bela diri dan praktisi seni surgawi untuk membantu pertanian. Untuk menyediakan tanaman yang stabil, hujan diberikan selama kekeringan dan drainase air selama banjir, sehingga tidak ada kelaparan selama 160 tahun. Sekarang, enam tanah bisa menghasilkan 820 pound tanaman. 440 pound digunakan untuk pajak tanah, tetapi petani tidak lagi merasa terlalu mahal untuk makan daging. 330 pound, 820 pound. Kaisar Yan Feng mengambil dua roti kukus dan meletakkannya di mangkuk orang yang kelaparan sebelum memberinya satu sendok sayur kering sambil mendesah dengan sedih. Apa itu Buddha? Ini adalah Buddha, Buddha yang hidup, Buddha yang bernafas, Buddha dari semua orang biasa. Bukan dengan mengambil gelar rulai atau daumaster dan memberikan ceramah tentang sup ayam untuk jiwa seseorang akan menjadi Buddha atau daumaster. Menteri Pertanian, izinkan saya bertanya lagi, karena reformasi imperial Preceptor bagus dan jatahnya juga meningkat, mengapa masih ada kelaparan setiap kali terjadi bencana alam. Menteri Pertanian memiliki ekspresi bermasalah dan ragu-ragu. Ini, katakan, ya, selain pertambahan populasi, masih ada hal-hal seperti makan daging dan perang. Memberi makan ternak membutuhkan biji-bijian, juga memberi makan binatang buas yang aneh di tentara, melatih tentara, berperang. Semua itu membutuhkan gandum, tapi alasan terpenting adalah masih beredarnya lahan pertanian. Ada beberapa bidang tanah yang dibeli kembali oleh keluarga, sekte, dan kuil yang berpengaruh, yang sekali lagi menjadi pemilik tanah. Gabu sekali lagi kembali ke tangan mereka. Alasan mengapa sekte mampu memberontak pada waktu sebelumnya adalah karena mereka punya uang dan jatah, itu sebabnya mereka begitu berani. Namun, masalah kelaparan ini seharusnya tidak terjadi. Sangat parah. Itu semua karena setelah berperang, perbendaharaan kekaisaran telah dikosongkan dan keluarga yang berpengaruh, sekte, dan kuil menolak memberikan ransum. Efek yang disebabkan oleh pemberontakan sebelumnya dari sekte sangat besar. Kaisar Yan Feng menoleh ke belakang dan melirik para pejabat. Keluarga-keluarga yang berpengaruh, sekte, biara-biara, dan kuil-kuil daois selalu duduk tinggi di atas, makan makanan lesat eksotis setiap hari, berbicara tentang angin, bunga, salju, dan bulan, mengobrol tentang jalan, keterampilan, dan seni surgawi, membahas keabadian dan umur panjang. Ada apakah petani memberi mereka makan, tetapi siapakah di antara mereka yang mau membantu petani itu? Jika petani menolak untuk patuh, mereka akan segera mengirim bencana dan malapetaka. Apakah bencana salju ini aneh? Tidak, tidak. Ketika sekte memerintah negara mereka sendiri, bencana salju semacam ini juga tidak jarang terjadi. Namun, itu bukan dewa yang mengirim malapetaka atau surga, melainkan sekte yang mengirim malapetaka dan bencana itu untuk membuat rakyat jelata patuh dan tidak berani memberontak. Reformasi imperial preceptor membuat sekte harus bekerja untuk petani, untuk pedagang, inilah yang membuat mereka tidak senang, dan mereka tidak mau melakukannya. Sementara itu, imperial preceptor menciptakan lebih banyak reformasi dan mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan imperial dia menggunakan mereka untuk mewariskan kemampuan sekte kepada orang-orang di dunia, untuk membiarkan mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, dan sekte-sekte itu bahkan lebih tidak senang. Mereka ingin memberontak, membunuh orang. Leluhur mereka dari delapan generasi yang lalu semuanya petani, tidak ada satu pun dari mereka yang pengecualian. Lihatlah dan dengarkan dengan jelas. Aku telah mengeksekusi mereka kali ini, dan jika kalian bertindak seperti mereka di lain waktu, aku akan mengeksekusi kalian juga. Para pejabat yang aku inginkan bukan dari sekte-sekte yang berada di atas atau para ahli atau para pejabat yang saya inginkan adalah mereka yang mampu menangani masalah dengan cara yang membumi. Para sarjana harus mampu bekerja untuk petani, pengrajin, dan pedagang. Sebenarnya ada beberapa pejabat ilmiah yang berpikir mereka berada pada level yang lebih tinggi daripada yang lain. Sialan, juru tulis, izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata kotor, sial, mereka hanya tahu bagaimana menggerutu dan memandang diri mereka sendiri. Para pejabat sipil dan militer menundukkan kepala mereka dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dua juru tulis saling memandang, kedua ekspresi mereka bermasalah. Ahli tulis yang lebih tua kemudian berkata dengan lembut, yang mulia, anak langit perlu memperhatikan bahasanya. Aku tidak sering mengucapkan kata-kata kotor, bukankah aku benar-benar marah sehingga aku memarahi orang-orang. Maafkan aku, juru tulis. Sementara dia berbicara, orang yang mengantri untuk makan adalah seorang biarawan tinggi yang memegang mangkuk sedekah emas sambil tersenyum. Itu pidato yang sangat bagus, yang mulia. Namun sekarang setelah bencana alam datang, jalan yang benar adalah menghentikan bencana dan menyelamatkan rakyat jelata dari penderitaan. Kaisar Yan Feng memandangi biksu tinggi ini dan memberinya semangkuk bubur, dua roti kukus, dan sesendok sayuran kering sebelum berkata, bicara saya tidak hanya bagus, apa yang saya lakukan bahkan lebih baik. Biksu tinggi, makan perlahan-lahan, jangan ganggu orang-orang dari dunia sekuler. Beku tinggi itu setuju dan membawa mangkuk emasnya pergi. Rulai, orang-orang di belakang Kaisar Yan Feng tertegun ketika mereka melihat biksu tinggi itu. Setelah dia pergi, seorang Taoistua datang dari belakang. Pakaiannya acak-acakan, dan rambutnya sedikit berantakan. Sambil membawa mangkuk, dia tersenyum, apakah yang mulia makan? Kaisar Yan Feng memasang ekspresi muram saat ia mengambil bubur untuknya dan menggelengkan kepalanya. Belum. Yang mulia harus makan lebih banyak, lebih mudah untuk bergerak jika kamu kenyang. Kaisar Yan Feng menganggup dan mengambil dua roti kukus dan semangkuk bubur. Dia berkata kepada pejabat sipil dan militer, datang dan makan beberapa juga, kita punya masalah. Para pejabat sipil dan militer memandang Biksu dan Taoist itu seolah-olah mereka telah bertemu musuh yang tangguh, tetapi kedua orang itu hanya berjongkok di sudut dinding. Mereka minum bubur dan memakan roti dan sayuran kering, bertahan dengan kesulitan. Para pejabat maju dan mengambil porsi masing-masing sebelum berjongkok di samping tembok lain. Kaisar Yan Feng segera melakukan hal yang sama dan makan dalam diam. Setelah makan, dia datang ke depan dengan tekanan yang baik untuk mencuci mangkoknya, dan semua petugas berbaris di belakangnya. Rulai dan Dao Master juga maju untuk mencuci mangkuk mereka sambil berkata, sudah lama sejak kami makan makanan di dunia manusia, mereka memiliki rasa yang berbeda dengan mereka sekarang. Aku dan para menteri ini telah memakannya selama berbulan-bulan, Kaisar Yan Feng berkata dengan serius. Dao bersaudara harus memakannya lebih banyak dan jangan biarkan dirimu tetap terlalu tinggi di atas. Tetap tinggi di atas adalah untuk menjaga diri dari dunia sekuler, Tuan Dao Tua tersenyum. Kamu adalah Kaisar dunia manusia sehingga kamu secara alami memerintah orang-orang sekuler. Padahal kita yang mengolah Dao dan agama Buddha harus jauh dari dunia sekuler. Jika kita ternoda, akan sulit untuk membebaskan diri. Kaisar Yan Feng tersenyum dan bertanya, Dao Master, dapatkah Anda menjadi Dewa Nyata? Dao Master menggelengkan kepalanya. Kaisar Yan Feng bertanya kepada Rulai, Rulai, bisakah Anda menjadi seorang Buddha sejati? Rulai menggelengkan kepalanya, Jembatan Surgawi rusak, siapa yang bisa menjadi Dewa atau Buddha sejati? Lalu omong kosong apa yang kamu semburkan? Tetap jauh dari dunia sekuler dan mengatakan bahwa kamu sangat kuat adalah, ahli tulis, aku telah memuntahkan kata-kata kotor lagi, jangan mencatatnya. Aku tahu, kalian bisa mundur, kalian tidak diperlukan di sini, kata Kaisar Yan Feng saat berjalan keluar kota ditemani oleh pejabat sipil dan militer. Dia berhenti dan berbalik sambil tersenyum. Meskipun itu sesuai dengan aturan Istana Kekaisaran dan bukan aturan dunia bela diri, tidak perlu begitu banyak orang. Orang-orang dari alam Surgawi Jembatan Tetap, yang lain mungkin jatuh kembali. Sebagian besar pejabat sipil dan militer berhenti di jalur mereka, hanya tujuh orang yang mengikuti Kaisar Yan Feng. Mereka adalah Grand Marshal Biksu Yuan Kong, Situ Siu Lixing, Sikong Wei Pingbo, Jenderal Strategis Surgawi Kin Bao Yue, Raja Gunung Tai Ling Su Hua, Grand Jenderal Kuda Putih Kuandingu, dan pejabat tinggi Su Yun Xi. Termasuk Kaisar, ada delapan orang. Rulai dan Dao Master tidak memperhatikan dan terus berjalan ke depan. Kaisar Yan Feng memimpin semua orang maju, berjalan melewati pinggiran kota. Ketika mereka tiba di ladang di luar kota, dia berhenti untuk melihat tanaman dan bertanya kepada seorang petani tua, apakah akan ada panen? Akan, kata petani tua itu dengan suara nyaring. Kaisar Yan Feng tersenyum dan berbalik untuk melihat menteri di belakangnya. Akan ada panen? Dao Master berkata, Yang Mulia, mungkin ada panen tahun ini, tapi mungkin tidak ada tahun berikutnya. Dao tua telah membawa sebuah gulungan yang mencatat kisah reruntuhan besar, itu disebut Founding Emperor Kalamity Classics. Yang Mulia perlahan-lahan dapat dengan lambat lihatlah saat kita berjalan. Jika Yang Mulia masih bersikeras pada reformasi setelah menyelesaikan gulungan, dunia ini akan berubah. Rulai menghela nafas. Dao Master penuh belas kasihan. Dao Master menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bahayanya. Jika dia tahu, dia akan seperti kita. Ketika dia selesai, dia menyerahkan Founding Emperor Kalamity Classics ke tangan Kaisar Yan Feng. Yang Mulia, hati-hati dengan tipuan. Pejabat tinggi Su Yun Zi memperingatkan. Kaisar Yan Feng tersenyum. Tidak ada salahnya. Dia mengambil Founding Emperor Kalamity Classics dari tangan Dao Master dan membacanya dengan detail. Mereka terus maju dengan langkah santai. Kaisar Yan Feng membalik halaman demi halaman dan membaca buku klasik Kaisar Pendiri. Dao Master dan Rulai tidak pernah mengejarnya, berjalan diam-diam di dekatnya. Setelah menempuh jarak lebih dari 100 mil, Kaisar Yan Feng telah selesai membaca Founding Emperor Kalamity Classics dan menenangkan diri. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tuan Dao Tua bertanya, Yang Mulia memikirkan kesejahteraan semua makhluk hidup, jadi Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Kaisar Yan Feng linglung untuk sementara waktu. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, Ketika saya masih muda, Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak memiliki wilayah yang begitu besar dan Kaisar tidak begitu dihormati. Pada saat itu, semua sekte dan keluarga berpengaruh masih mengendarai orang dengan kasar. Saya pernah mengikuti utusan ke luar negeri untuk mengunjungi tempat yang disebut negara Yuan Qi, yang sekarang adalah prefektur Yuan, ada bencana petir di sana, dan langit ditutupi awan gelap yang menyelimuti negara Yuan Qi. Petir itu berderak dan melanda tanpa henti, membunuh ternak dan orang biasa. Kaisar negara Yuan Qi membawa para pejabat sipil dan militernya untuk berlutut dan memohon pengampunan dari bencana kilat. Orang-orang biasa di negara itu juga berlutut di tanah, memohon surga untuk memberi mereka pengampunan. Dalam bencana kilat itu, Kaisar tersengat listrik sampai mati. Hanya setelah peristiwa itu saya belajar surga dalam kata-kata mereka bukan dewa surgawi tetapi sekte petir tersembunyi. Tahun itu, panennya tidak bagus, jadi barang yang ditawarkan ke sekte petir tersembunyi kurang, dan sekte guntur tersembunyi mengirim malapetaka pada mereka. Apa yang menyebabkan bencana adalah harta roh warisan kultus, sembilan surga petir penutup memikat, Kaisar telah menyalahkan dirinya sendiri, itulah sebabnya hidden lightning sekte telah menyetrumnya dan mengubah Kaisar. Pada saat itu, aku sudah berpikir. Dia memandang Daumaster dan Rulai dan berkata perlahan, mengucapkan setiap kata, aku harus menggulingkan kalian. Sekarang, aku telah melakukannya, tetapi apa yang telah dilakukan oleh Imperial Preceptor dan aku masih belum cukup, jadi ada bencana salju ini. Itu dikirim oleh dewa, lalu aku akan menggulingkan dewa itu. Daumaster tidak bisa menahan diri untuk bertanya, yang mulia tidak akan mempertimbangkan kesejahteraan semua makhluk hidup. Apakah Anda ingin mengubah perdamaian abadi menjadi orang-orang seperti reruntuhan besar? Ketika Anda dan Imperial Preceptor melakukan Anda mereformasi dan menurunkan banyak sekte untuk menaklukkan wilayah yang begitu besar, dao tua ini tidak menghentikan Anda, kan? Namun, jika Anda melanjutkan reformasi Anda, surga akan marah dan semua makhluk hidup akan dalam bahaya. Old Rulai berkata, pikirkan tiga kali, yang mulia. Kamu punya keyakinan sendiri, dan aku punya keyakinan sendiri. Rulai tua menghela nafas dan berkata kepada Daumaster, teman dao tua, mari kita ubah kaisar. Daumaster mengambil pedang daunnya dan mengangguk. Oh, baiklah, aku mengatakan apa yang aku bisa. Apa yang bisa aku lakukan jika yang mulia tetap keras kepala. Kita hanya perlu mengganti kaisar. Kaisar Yan Feng melihat sekeliling dan melihat para taoist tua, biksu tua, guru miskin, dan yang lain berjalan masuk dari segala arah, mengelilingi mereka di tengah. Jumlah mereka jauh lebih besar daripada miliknya. Ekspresi jenderal strategi surgawi dan yang lainnya berubah secara drastis. Kaisar Yan Feng tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Rulai, Daumaster, saya pikir anda akan pergi dengan aturan dunia bela diri. Tidak pernah saya mengira kalian akan pergi dengan aturan pengadilan kekaisaran. Rulai menggelengkan kepalanya. Kami tidak punya pilihan, jadi kami mencari pengampunan dari yang mulia. Daumaster, teman-teman dao, mari kita kirim yang mulia dalam perjalanan. Bab 259, Gerobak Sapi. Penerjema, Editor Ninetales, Dark Gem. Tanah 100 mil sebelah barat kota Bazu dipenuhi dengan niat membunuh, dan bahkan udara di sana tampaknya telah memadat. Kivital di sekitar Daois dan Biksu Tua mengamuk dan membentuk dewa-dewa yang auranya bisa menelan gunung dan sungai. Daosek dan Grit Tunder Celap Monasteri memiliki warisan panjang yang bahkan lebih besar dari Heavenly Devil Chult. Untuk dua alasan sakral ini, pemujaan Iblis Surgawi masih dianggap sebagai pemujaan muda. Dari para dewa yang dibentuk oleh para Tawistua dan Biksu Tua yang penting di sana, mereka bisa melihat para dewa yang muncul dalam perjalanan sejarah. Ada satu dengan tiga kepala dan empat lengan, yang lain dengan cangkang kura-kura dan pengocok ekor kuda, yang lain adalah hupu dengan ekor macan tutul, satu adalah Fajrayaksa dan banyak lainnya. Ada pun guru miskin, Tian Benar, dan sisanya, mereka adalah pandangan yang berbeda. Meskipun warisan mereka tidak setual yang dimiliki Daosek dan Grit Tunder Celap Monastery, mereka masih sangat kuat. Beberapa dewa yang muncul di belakang mereka adalah orang suci yang bijaksana, beberapa wanita memegang serangga emas, dan beberapa dewa miskin yang mengenakan pakaian penuh dengan lubang. Namun, penampilan ki dari pejabat tinggi peringkat pertama Istana Kekaisaran berbeda dari mereka. Di balik jenderal strategi Surgawi Kin Baoyue bukan dewa, tetapi sepasang pentungan emas. Mereka bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan di tubuh mereka ada delapan bilah yang berputar terus-menerus. Pria ini sering berpartisipasi dalam perang dan tidak berkultifasi untuk menjadi dewa atau Buddha, jadi dia memperlakukan senjatanya sebagai dewa yang mengambil alih pertempuran. Dewa di belakang Grand Marshal Biksu Yuan Kong juga bukan Buddha, tetapi Biksu Pertapa yang terbungkus rantai dan memegang pisau Biksu Buddha. Dia memiliki postur pertempuran dan sangat mirip dengan pria itu sendiri. Di belakang Raja Gunung Tai Ling Su Hua ada sembilan naga melilit Gunung Tai dengan Gunung Tai sebagai altar untuk menyembah mereka. Dia bertanggung jawab atas persembahan korban kepada para leluhur. Si Kong Wei Ping Bo bertanggung jawab atas pemeliharaan air di Kerajaan Perdamaian Abadi, jadi kivitalnya tidak membentuk dewa di belakangnya, melainkan bendungan sungai panjang yang dibangun dari tanah, kayu, dan air. Tuhannya adalah pemeliharaan air. Si Tu Si Uli Xing adalah seorang pejabat wanita yang bertanggung jawab atas perbendaharaan kekaisaran, dia bertanggung jawab atas semua keuangan di dunia. Dewa yang dibentuki kivitalnya juga bukan dewa, tetapi seutas koin kelimpahan besar yang merayap seperti ular sanca besar. Tuhannya adalah uang. Pejabat tinggi Su Yun Zi juga seorang pejabat wanita. Dia bisa membuka biru sendiri sehingga peringkatnya setara dengan tiga anggota dewan. Dia adalah pejabat sipil yang bebas, tetapi dia telah mencapai posisi resmi tertinggi. Dia bertanggung jawab atas semua sekolah dasar dan perguruan tinggi sehingga apa yang telah berubah dari kivitalnya juga bukan dewa, tetapi sebuah buku dan penguasa. Di belakang jenderal besar kuda putih kuandingu adalah kuda yang berkobar-kobar, dan di atas kuda itu ada dewa yang bermandikan api perang. Dia memiliki delapan lengan yang memegang pisau, perisai, tombak, tombak, pedang, dan tombak. Dia memiliki empat wajah yang terlihat di empat sisi dan delapan arah sementara api memuntahkan matanya seperti sinar. Keempat wajah itu adalah wajah sang jenderal sendiri. Dari sini, orang bisa melihat bahwa praktisi kuat tingkat kultus master pengadilan kekaisaran berbeda dari sekte. Sekte Dao dan Gritun dercelap monasteri menyembah dewa dan Buddha, sehingga para dewa di belakang mereka semua adalah dewa dan Buddha. Di sisi lain, para praktisi kuat dari pengadilan kekaisaran memperlakukan apapun yang mereka kelola. Masing-masing dari mereka memiliki tugas yang berbeda dan masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Bahkan Biksu Yuan Kong yang berasal dari agama Buddha memperlakukan dirinya sendiri sebagai beku pertapa yang berkultivasi dalam pertempuran dan tidak menunjukkan sikap Buddha agung. Ekspresi Biksu bertelinga panjang sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, reformasi imperial preceptor telah menyebabkan semua jalan jahat dan tidak ortodoks ini yang tidak menyembah para dewa. Mereka lebih suka menyembah semua sampah ini daripada dewa dan Buddha. Grand General of Whitehorsey menunjuk ke beku bertelinga panjang ini dan mencibir, gunakan apa yang kamu pelajari, bertindaklah dengan sepengetahuanmu. Biksu bertelinga panjang, keterampilanmu yang diperoleh melalui praktik keagamaan adalah dangkal, akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari kematian. Bagaimana mengolah seluruh hidupmu menjadi lebih buruk daripada mencapai pencerahan untuk menjadi dewa atau Buddha? Kaisar Yan Feng berkata dengan santai, ini adalah kemampuan semua orang sendiri, jadi mengandalkan para dewa dan Buddha adalah jalan yang tidak ortodoks. Dengan melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan mengolah mereka kerana para dewa dan Buddha akankah mereka menjadi dewa dan Buddha? Para Taoistua dari Dao Sekte mengerutkan kening, dan Tuan Dao Tua menggelengkan kepalanya. Memupuk pekerjaan mereka keranah dewa. Kalau begitu, bukankah mereka masih harus bekerja untuk makhluk hidup bahkan setelah menjadi dewa? Ini sekali lagi ajaran pemujaan Iblis Surgawi. Tidak lain dari penggunaan sehari-hari orang biasa. Kaisar, Anda telah dipengaruhi oleh Imperial Preceptor dan Heavenly Devil Chult. Kaisar Yan Feng tersenyum, Jika aku pergi ke pemujaan Iblis Surgawi, aku mungkin bisa menjadi guru pemujaan. Karena itu adalah jalan Iblis, tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Para Taoistua menyesuaikan pedang harta karun di punggung mereka, dan sulit untuk mengatakan siapa yang berteriak pertama, mati. Begitu kata ini keluar, udara pembunuh meluap ke langit, dan angin dingin yang bergetar menjadi tulang yang tak tertandingi. Namun pada saat itu, seorang lelaki tua berjalan sambil menarik kereta sapi yang menuju guru-guru. Semua orang menarik udara pembunuh mereka kembali dan berdiri diam, melihat ke bawah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Orang tua itu tercengang ketika dia melihat seluruh langit dipenuhi oleh para dewa dan Buddha. Sapi itu menggigil ketakutan, bahkan tidak mampu menarik gerobak lagi dengan kakinya yang goyah. Lelaki tua itu sangat marah sehingga ia mencambuk sapi itu beberapa kali hingga mengerahkan kekuatannya untuk perlahan-lahan menarik gerobak keluar dari tempat ini di mana mereka seharusnya tidak berada. Ketika lelaki tua dan gerobak sapi itu menghilang di kejauhan, pertempuran akan segera meletus. Namun ketika para praktisi kuat dari dunia jembatan surgawi hendak bergerak, mereka tiba-tiba mendengar suara gulu-gulu dari roda yang berputar. Gerobak sapi lain datang, dan semua orang melihat lelaki tua lain berjalan sambil menarik gerobak sapi itu. Ketika dia melihat semua orang, dia gemetar ketakutan dan menggunakan banyak upaya untuk memindahkan gerobak sapi itu. Semua orang menghela nafas lega dan hendak bergerak ketika gulu-gulu yang berputar terdengar lagi. Seorang Taoistua berkata dengan marah, dalam cuaca yang dingin dan tanah beku setelah bencana alam, dari mana gerobak sapi begitu banyak datang. Semua orang tercengang, memang itulah yang terjadi. Sekarang ada bencana di mana-mana, semua ternak telah dimakan, jadi bagaimana tiga gerobak sapi hanya melewati mereka satu demi satu. Selanjutnya, mengapa di sini dari semua tempat? Pasangan tua duduk di gerobak sapi berikutnya. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita tua berambut putih sementara yang lainnya adalah seorang pria tua namun tidak tua. Semua orang diam-diam menunggu gerobak sapi lewat. Namun, gerobak sapi itu berhenti di dekatnya. Sapi itu tampaknya tanpa rasa takut, dan lelaki tua dan perempuan tua itu melompat turun tanpa peduli. Seolah-olah mereka akan melakukan trik sulap, mereka membuka kain di gerobak dan menggoyang lembut sebelum menariknya keluar. Seketika, lusinan orang berbentuk aneh muncul di gerobak sapi, mengisinya sampai mereka hampir tumpah. Guardian kiri dan kanan Iblis Surgawi, dua belas penatua pelindung sesat, dan juga dua raja Surgawi. Dao Master memandang ke bawah dengan ekspresi tak berdaya. Kami hanya melihat dua orang dan seekor sapi naik gerobak sapi, jadi saya tidak pernah berharap melihat enam belas orang melompat keluar. Sungguh trik yang hebat, pemuja setan Surgawi. Wali kiri Kong Lingsian mengangkat kepalanya dan terkekeh. Kami suka melakukan trik sulap saat kami melakukan perjalanan melalui dunia bela diri untuk mencari nafkah dengan mendapatkan tips dari pejabat. Kami minta maaf telah mempermalukan diri sendiri di depan para bangsawan. Wali kanan Suebie berseri-seri pada semua orang. Keledai Botak Tua, Taoist Tua, Guru Pemujaan memerintahkan kita untuk mengikuti Kaisar ketika dia pulang untuk tahun baru, jadi sekarang Kaisar dalam kesulitan, saudara-saudara tua dan aku tidak bisa mengabaikannya. Kalau tidak, kita tidak akan, aku tidak bisa menerima hukuman begitu Tuan Kultus kembali. Dua belas penatua pelindung Kultus dan dua raja Surgawi dari Kultus Setan Surgawi melompat turun dari gerobak sapi. Raja Surgawisi dan Raja Surgawiyu mengabuh mereka dan memberi hormat kepada semua orang sambil tersenyum. Semua orang di sini semua tokoh tinggi, jadi kita, orang-orang tua kecil, memberi hormat. Tuan Kultus memberi kita seorang Kaisar yang hidup dan bernafas, jadi jika kalian membunuhnya dan kami harus mengembalikan seorang Kaisar yang mati kepadanya, kita hanya bisa gunakan hidup kita untuk menenangkan amarahnya. Pengemis Sekte Master Kideyu berteriak keras, jalan jahat dan tidak ortodoks. Pengadilan Kekaisaran mengaitkan dengan Kultus Iblis Surgawi yang kotor, sehingga teman-teman dari biara tunder celap besar merasa bebas untuk menaklukkan Iblis. Mati! Teriakan meledak dan gemuruh-bergemuruh di langit begitu pertempuran meletus. Dalam sekejap, embusan angin keras muncul ke segala arah, meratakan sebagian hutan di dekatnya. Pertarungan ini jauh melampaui yang dapat menenangkan pemberontakan oleh Imperial Preceptor. Meskipun ada banyak keberadaan tingkat Master Kultus dalam pertempuran itu, mereka semua tingkat lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Master Kultus praktisi yang kuat dari tiga alasan sakral yang besar. Dengan Istana Kekaisaran yang setara dengan satu tanah suci yang besar juga, orang bisa membayangkan kekuatan praktisi terkuat dari empat alasan suci yang saling berbentrokan pada saat yang sama. Namun, seluruh sarang biara petir besar dan sekte Dao telah keluar untuk bertarung kali ini, sedangkan hanya ada setengah dari praktisi kuat dari Istana Kekaisaran dan pemujaan Iblis Surgawi. Karena Dao Master dan Rulai hadir juga, situasi pihak lawan tidak optimis. Setelah pertempuran dimulai, orang-orang akan jatuh. Beku yang bertelinga panjang itu menemukan Kuandingu langsung, dan dua praktisi yang kuat dari alam jembatan surgawi membuka semua harta surgawi mereka, meretakkan surga dan membuat celah di bumi. Beku yang bertelinga panjang adalah kepala olah arhat agung Tunder Celap Monasteri dan mahir dalam agama buddhisme dan keterampilan bertarung kemenangan. Sementara itu, Kuandingu adalah jenderal besar kuda putih, menunggang kuda dan membunuh orang seumur hidupnya, memberantas negara dan sekte saat ia melewati api dan air. Ketika Imperial Chol Lege baru saja didirikan, Eternal Peace Imperial Preceptor telah mengumpulkan semua ahli di dunia untuk mempelajari jalan, keterampilan, dan seni surgawi. Salah satunya adalah Kuandingu, dan dia bisa dikatakan sebagai salah satu praktisi kuat teratas dari Kekaisaran Perdamaian Abadi. Ketika skill pejuang kemenangan bertemu dengan keterampilan pembantaian, lautan darah meluap ke langit, dan nyala api berkobar dengan sangat ganas di atasnya. Visi ini tampak seperti eksistensi nyata, dan telah dibentuk oleh udara pembunuh Kuandingu. Seorang Buddha besar berdiri di atas lautan darah, dan di depannya adalah biksu bertelinga panjang. Dibandingkan dengan Buddha besar, dia tampak jauh lebih kecil. Melalui lautan darah dan api, seseorang bergegas ke arahnya, dan itu adalah Kuandingu. Kuda di belakangnya menginjak api pertempuran dan orang di belakang kuda itu seperti dewa pembantaian yang mengerikan, tampak menakutkan dan sangat ganas. Jalan jahat dan ortodoks, kematian tidak bisa menghapus kejahatan mereka yang tidak mengolah agama Buddha sejati. Warna kemasan muncul di sekitar tubuh biksu bertelinga panjang saat dia mengunci kedua lengannya. Mengucapkan mantra Buddha, ia mengeksekusi dua jenis mudra pada saat yang sama. Mereka sangat rumit dan menyerang titik mematikan di Kuandingu. Yang mengejutkan beku itu, Kuandingu tidak mengelak tetapi membiarkan keterampilan memukulnya. Lengan yang dibentuk oleh Ki Vital, yang berada di bawah ketiak Kuandingu, meronta saat ia memegang pisau, perisai, tombak, tombak, pedang, dan tombak untuk menyerang. Pisau memotong lengan biksu bertelinga panjang, perisai membenturkan tengkoraknya, tombak menembus dadanya dan mengangkatnya, tombak menembus jantungnya, cahaya pedang mengiris tenggorokannya, dan tombak itu menggantung tubuhnya tinggi-tinggi naik. Di belakang mereka, dewa pembantaian bentrok dengan Buddha besar sementara lautan darah dan api berputar-putar di sekeliling mereka seperti pusaran air. Kamu tidak mengelak, kata biarawan bertelinga panjang itu dengan heran ketika dia tergantung pada tombak panjang. Sebuah perisai besar menghancurkan dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Membunuh orang di medan perang hanya membutuhkan satu atau dua gerakan, jadi apa gunanya menghindar. Medan perang membutuhkan keterampilan untuk disembeli. Jika aku cocok dengan gaya bertarungmu, bukankah aku akan mengambil sisi lemahku untuk mencocokkan dengan keahlianmu? Kuan dingu meludahkan seteguk besar darah. Dua mudra dari biksu bertelinga panjang hampir menghancurkan lima jeroan dan enam isi perutnya. Tulang rusuk dan tulang belikatnya hancur, menyebabkannya menghisap udara dingin dari rasa sakit. Tiba-tiba, telapak tangan kemasan datang menghantam, dan ledakan keras terdengar. Seorang beku lain datang dengan terburu-buru, tangannya membawa kehampaan saat dia meremasnya dengan pagoda delapan belas surga. Bangunan ini dipenuhi dengan dewa dan Buddha yang menghancurkan semua tulang kuan dingu. Biksu Yuan Kong, kamu juga seorang Buddha, mengapa kamu harus mengambil jalan setan dan menjadi bagian dari elang dan anjing pemburu dari pengadilan kekaisaran. Nun Hongyin dari Aula Great Tundercelap Monastery of Great Teachings memblokir Grand Marshal Mong Yuan Kong dan mencoba membujuknya. Sudah waktunya bagimu untuk sadar dan berhenti membuat kesalahan. Jika kamu terus melakukannya, kamu selamanya tidak akan mampu mencapai kondisi spiritual. Mata Biksu Yuan Kong terbuka, dan dia berteriak, apa kondisi spiritual ini? Dengan hati seorang Buddha, seseorang tidak akan pernah mencapai kondisi spiritual. Yang Mulia telah memerintahkan saya untuk mengelola hukum tentara, jadi saya merantai diri saya sendiri dengan hukum besi. Ketika saya memutuskan rantai ini, saya akan dapat mencapai kondisi spiritual. Nun Hongyin sangat marah dan mengayunkan ekor kuda. Kamu telah dinodai oleh iblis, biarkan aku menyingkirkannya untukmu. Pertempuran besar meletus, dan Tauistua Daosekte mengirimkan pedang mereka. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan cahaya pedang. Mereka datang dari keterampilan pedang Fortin Writings of Daoswot dan sangat kuat serta tajam luar biasa. Tidak ada pertanyaan bahwa itu adalah teknik pedang nomor satu di Daosekte. Masuk ke formasi, singkirkan iblis. Teriak seorang Tauistua. Letakkan formasi dan sempurnakan Daois sampai mati. Suebie berteriak dengan keras, dan dua raja surgawi, serta dua belas tetua pelindung sesat, membentuk formasi besar untuk menyambut para Tauistua. Semua orang di sini semua adalah kenalan lama dan telah saling bertarung tak terhitung sebelumnya, jadi mereka tahu metode masing-masing dengan baik. Di sisi lain, Jenderal Strategi Surgawi, Pejabat Tinggi, Sikong, Situ, Raja Gunung Tai semuanya dihadang oleh para praktisi kuat dari biara tunder celap besar. Para beku mengandalkan lebih banyak orang untuk mengepung dan memusnahkan mereka, hanya menghindari Kaisar Yan Feng. Kaisar Yan Feng melihat ke atas dan melihat guru miskin, Kideyu, dan Dewa Sejati berjalan. Sementara itu, Rulai dan Daumaster membawa mangkuk sedekah dan pedang. Rulai berkata dengan ekspresi hangat, Guru, teman-teman dao yang lain, pergi dan bantu yang lain. Serahkan ini pada biksu tua dan tawis tua ini. Guru miskin dan yang lainnya mengakuinya dan segera bergabung dengan pertempuran di dekatnya. Rulai memandangi Kaisar Yan Feng dan berkata, Yang mulia, permisi. Tubuh Kaisar Yan Feng gemetar, dan kinaganya memotong langit yang luas dengan kemegahan. Raungan naga datang dari langit, dan naga sungguhan bisa terlihat samar di awan. Itu membentangkan kepala dan cakar, lalu kepala naga besar itu menunduk untuk melihat Rulai. Dao Master berjalan mendekat dan mengayunkan pedang daunya. Cahaya pedang menutupi langit dan memaksa naga itu kembali. Orang tua itu kemudian memuji, Yang mulia akan mengubah palsu menjadi nyata, menjadi dewa sejati. Sayang sekali jembatan surgawi rusak dan tidak ada harapan. Dao tua ini tidak berguna dan hanya bisa menumbuhkan setengah dari langkah ke-14. Dalam 14 Greetings of Dao Sword, Hari ini, saya akan menggunakan tulisan yang tidak lengkap ini untuk mengalami aturan yang kuat dan penuh kebajikan dari Yang Mulia. Mangkok sedekah emas Rulai terbang dan menutupi langit. Sepotong cahaya kemasan memancar keluar, dan di dalamnya ada dua dewa dan Buddha dari 20 surga. Tingkat paling atas adalah Brahma, dan memiliki atmosfer yang megah. Rulai tersenyum. Aku akan menggunakan ranah tertinggi Mahayana Sutra Rulai untuk mengalami teknik sembilan naga raja. Babak 260, Pembantaian. Rulai dan Dao Master adalah talenta luar biasa dari generasi sebelumnya dan bisa berkembang ke tingkat dewa dan Buddha. Jika jembatan surgawi tidak rusak, keduanya akan sudah naik ke surga dan meninggalkan dunia ini. Kaisar Yanven mungkin yang paling tidak berpengalaman di antara mereka, tetapi dia menduduki sembilan nadi naga dan membudidayakan di kota kekaisaran, yang memungkinkannya untuk menikmati keuntungan luar biasa. Dia bisa berkultivasi dua kali lebih cepat, dan dia sangat berbakat dalam kultivasi, yang menjadikannya salah satu praktisi terkuat di dunia. Kekaisaran perdamaian abadi diakui sebagai tanah sakral terbesar di dunia ini, dan ia dan pengajar perdamaian kekaisaran abadi adalah sekte dan kultus dari tanah suci terbesar ini. Meski begitu, dia masih sedikit lebih rendah dari Rulai dan Dao Master. Keduanya telah bergandengan tangan untuk menghadapinya bukan karena mereka merasa bahwa kemampuan mereka lebih rendah daripada dia, tetapi mereka akan merasa sulit untuk mencegahnya melarikan diri jika mereka bertarung satu lawan satu. Namun, jika mereka membuat aliansi, pelarian Kaisar Yan Feng adalah tidak mungkin. Kresek, kresek. Baut petir menyambar dari langit yang cerah, mengelilingi tubuh Kaisar Yan Feng dengan percikan api. Cahaya terang dan jelas yang tak tertandingi mengelilingi naga-naga nyata yang menari di langit, dan sembilan naga itu meraung serentak dan mencakar ke arah Dao Master dan Rulai. Rulai terkeke, dan mangkuk sedekah emas terbalik ke atas karena bersinar dengan warna emas yang cemerlang. Langit dikirim, yang membuat para dewa dan Buddha berbenturan dengan naga. Teman Old Dao, aku akan menyerahkan tugas membunuh Kaisar kepadamu, kata Rulai sambil tersenyum. Tuan Dao tua mengendalikan pedangnya, dan cahaya pedang bergerak dengan irama yang indah, mengendalikan semua operasi dunia manusia. Dia meneriakan dengan lembut, Dao memberi makan bumi dari semua langit, melahirkan semua hukum, dan seluruh dunia akan kembali ke satu. Yang mulia, langkah yang tidak lengkap ini. Sebelum dia bisa selesai mengatakan itu, dua jejak cahaya melintas dan tiba-tiba berhenti. Tuan Dao tua buru-buru mengendalikan pedang untuk menghentikan serangan dan berkonsentrasi pada apa yang terjadi. Pada saat itu, dia melihat seorang penatua mengenakan jubah Buddha hijau dan seorang lelaki buta dengan tongkat bambu berdiri di udara. Rulai, berkelahi, kan? Buta bertanya dengan senyum berseri-seri. Rulai juga mengambil cahaya keemasan yang dimuntahkan oleh mangkuk sedekah emas dan tersenyum. Ma Wang Shen, Dao friend blind, mengapa kalian berdua di sini? Old Ma berkata dengan dingin, mencari. Blind menjatuhkan tongkat bambu ke bawah, dan langit bergetar. Praktisi yang kuat yang terlibat dalam pertempuran ganas semua tercengang dan segera berhenti. Buta berseri-seri pada mereka dan bertanya, langit naik dan awan naik bersama mereka, dan semua orang tampaknya sibuk bertempur. Seorang wanita. Kuan dingu yang dalam kondisi dihancurkan hingga mati akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas. Lelaki buta, siapa yang kamu cari? Seorang wanita, terutama yang cantik, sekali memandangnya dan kamu tidak akan melupakannya, jenis yang akan menggerogoti hatimu, blind menghela nafas. Wanita ini sangat kuat dan setan tua hidup di dalam hatinya ingin melakukan kejahatan. Dia jatuh cinta dengan penampilannya dan berencana untuk mengambil tubuhnya untuk menjadi seorang wanita. Inilah yang disebut dengan keindahan seperti batu diok, emas rumah dibuat. Kami awalnya pergi ke biara tunder celap besar untuk membiarkan Rule tua menundukkan iblis tua ini. Dia mengoceh selama beberapa waktu, namun tidak ada yang bisa mengatakan apa yang dia katakan. Oultma kemudian berkata, buta, poin penting. Blind menggaruk kepalanya dan berkata, wanita ini adalah nyonya kultus surgawi iblis surgawi sebelumnya, santo sebelumnya. Rule ingin membunuh Kaisar sehingga ia membiarkannya melarikan diri. Rule terkekeh. Biksu tua ini tidak dapat menghadiri dua hal pada saat yang bersamaan, jadi aku tidak dapat membantunya, tidak peduli seberapa besar keinginanku. Blind memarahinya dengan marah, katakan sebelumnya jika Anda tidak bisa melakukannya. Bukankah itu hebat? Sekarang kita tidak dapat menemukannya sama sekali. Apakah ada di antara Anda teman-teman melihat nyonya kultus Heavenly Devil Chult sebelumnya? Dia terutama cantik dan dapat memikat Anda ke tulang Anda hanya dengan sepatah kata. Apakah ada yang melihatnya? Semua orang menggelengkan kepala. Sebuah harapan menyala di hati Suebie, dan dia berkata dengan keras, kami dari Heavenly Saint Chult, saya harap kalian berdua bisa membantu kami. Rule heran, dan Tuan Dautua bertanya, apa latar belakang mereka? Murid utama saya dan Dewa tombak, kata Rule. Tuan Dautua berkata dengan heran, jadi itu adalah Divine Constable Ma bermata tiga dan mata dewa sejak saat itu. Anda sudah menjadi setua ini. Oult Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, masalahmu tidak sepenting kita menemukan orang kita, kita tidak akan repot. Kalian membunuh Kaisar dan melindungi Kaisar benar-benar tidak mendesak seperti kita menemukan orang kita. Blind menghela nafas dengan sedih. Jika Kaisar sudah mati, kamu hanya perlu berganti ke yang baru. Namun, jika iblis itu habis, he he, seluruh dunia akan hancur. Kaisar, apakah kamu pernah melihat nyonya kultus ini sebelumnya? Kaisar Yan Feng memiliki ekspresi muram, dan dia perlahan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bolehkah aku meminta dua senior untuk membantu? Blind sedikit kecewa, tidak ada minat, senang kau belum melihatnya. Jika kau melihatnya, kau hanya bisa dengan senang hati menunggu kekaisaranmu dihancurkan. Butua, ayo pergi, dia tidak mungkin pergi jauh. Oltma mengangguk, dan mereka berdua pergi, menghilang tanpa jejak. Semua orang terkejut, mereka benar-benar pakar senior yang aneh. Suara pembantaian terdengar di udara lagi. Rulai melepaskan cahaya dari mangkuk sedekah emas, dan kedua puluh langit melonjak ke langit. Daoguru melepaskan cahaya pedangnya, dan kekuatan tulisan ke-14 meledak. Cahaya pedang menjelaskan hubungan antara bumi dan surga. Itu seperti surga dan seperti bumi, berubah menjadi semua hukum, menjadi penyelarasan bintang-bintang. Pedang ini memiliki aspek dari semua hubungan antara bumi dan surga sebagai satu. Kaisar Yan Feng mengeksekusi teknik sembilan naga, dan uap yang memuntungkan dari sembilan naga mengelilingi tubuhnya saat ia melangkah ke sinar matahari beraneka warna. Setiap pukulannya mengandung kekuatan di luar imajinasi yang dapat membuat gunung dan membelah lautan, membalikkan langit dan bumi. Dia mahir dalam sejumlah besar seni surgawi dan bahkan bisa mengeksekusi pedang Daosek Te Dao dan keterampilan pejuang kemenangan dari biara petir besar. Setiap seni surgawi entah bagaimana bisa menjadi ajaib di tangannya dan mencapai kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan rahasia kebencian memisahkan pedang surgawi, keterampilan pedang yang hanya bisa diolah oleh wanita bisa dieksekusi olehnya, dengan kekuatan yang bahkan lebih besar. Ketika disentuh olehnya, bahkan gerakan paling biasa pun akan mendapatkan kekuatan luar biasa. Mantra, keterampilan pedang, dan bahkan seni surgawi dari tubuh jasmani semua bisa dieksekusi olehnya, dan kekuatan setiap serangan akan seperti memindahkan gunung dan mengeringkan laut. Teknik sembilan naga raja sudah dibudidayakan ke tingkat dewa olehnya. Mata Dao Master menyala, dan keterampilan pedangnya bergerak dan menyerang Kaisar Yan Feng seperti badai. Dia memuji, semua orang mengatakan Imperial Preceptor adalah jenius dalam jalur dan keterampilan, tetapi dunia telah gagal untuk memperhatikan Kaisar Yan Feng. Yang mulia, Anda sudah menjadi Grand Master dan Anda bisa membangun sekte Anda sendiri dan menciptakan tanah suci Anda sendiri. Apa sayang sekali. Chi, Chi, Chi. Dao Suot memiliki ritme langit dan bumi yang menembus lapisan pertahanan Kaisar Yan Feng dan melukainya berulang kali. Rulai melihat celah, dan mangkuk sedekah emasnya terbalik untuk membuat ke-dua puluh langit menekannya. Dua puluh dunia kecil dalam mangkuk sedekah menekan ketubuh Kaisar Yan Feng satu demi satu. Kaisar Yan Feng mendengus. Saat dia mengulurkan tangan melawan tekanan besar dari dua puluh surga, gerakannya menjadi sangat lambat. Namun, kekuatan jalurnya, keterampilan dan seni surgawi bukannya menjadi lebih dan lebih kuat saat ia bertarung melawan Dao Suot. Keterampilan pedang yang tidak lengkap dari Dao Master memiliki segudang transformasi, dan itu tidak memiliki jejak saat ia memperoleh batas operasi Al-Jabar. Dia benar-benar melakukan jalan memproduksi satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, dan tiga menghasilkan semua hal dan mencapai esensi dari tiga yang menghasilkan semua hal. Namun, kebijaksanaan Dao Master terpotong pendek di sini, jadi dia tidak sepenuhnya berhasil dalam menumbuhkan langkah terakhir, itulah sebabnya keterampilannya tidak lengkap. Namun meskipun itu adalah keterampilan pedang yang tidak lengkap, itu bisa menghancurkan semua jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Rulai menangguhkan mangkuk sedekah emas di udara dan meneriakan dengan suara Buddha, Eternal Peace Imperial Preceptor belum muncul, tetapi perubahan tidak bisa dihindari, mari kita selesaikan ini secepat mungkin. Berubah menjadi idola Buddha yang tinggi, telapak tangannya menamparkan ke depan dengan ringan, dan lima jarinya bergetar, yang mengakibatkan lima gunung menekan ke bawah. Pada saat ini, Kinmu sedang duduk di belakang Naga Kilin 300 mil jauhnya. Naga Kilin masih berlari di udara sambil menginjak awan apinya. Lebih cepat, cobalah untuk pergi lebih cepat. Kinmu merasakan denyut nadi yang menakutkan dari depan dan bergegas menaiki gunungnya, jika kamu bisa berlari lebih cepat, aku akan memberimu tiga ember Scarlet Fire Spirit Pills. Naga Kilin terengah-engah ketika berkata, Guru Sekte, aku sudah mencoba yang terbaik. Kinmu menggertakan giginya dan berkata, kecepatanmu jauh lebih lambat daripada banteng hijau. Dia bisa dengan mudah berlari dua kali lebih cepat darimu dan menempuh jarak 10 ribu mil dalam berlari. Fatih Dragon, jika kau mengerahkan lebih banyak kekuatan, saya akan membawa Anda untuk mengalahkan banteng hijau. Sementara jika Anda tetap lambat, saya akan membawa banteng hijau untuk mengalahkan Anda. Naga Kilin mengertakan gigi dan tiba-tiba mengerahkan semua kekuatannya untuk berlari ke depan. Awan api di bawah apinya meledak, dan kecepatannya meningkat pesat, hampir melempar Kinmu. Setelah berlari 30 hingga 50 mil seperti ini, kecepatan Naga Kilin melambat lagi, dan dia mulai berbusa di mulutnya. Master Kultus, aku tidak tahan lagi. Kinmu tidak berdaya dan berkata dengan sengit, masih berani menjadi rakus, aku akan menempatkanmu di meja makan pada tahun baru berikutnya. Tepat saat dia mengatakan itu, jejak cahaya hijau dan abu-abu melintas, membuatnya tertegun. Kedua lampu itu lalu berbalik. Mu'er, kenapa kamu di sini? Kedua lampu berhenti, menampakkan diri sebagai Old Ma dan Blind. Blind berkata, jika penglihatanku tidak bagus, aku mungkin akan melewati mu. Kapan kamu meninggalkan biara petir besar? Apakah para biarawan memberimu masalah? Kinmu segera berkata, aku pergi tepat setelah kalian. Kakek buta, kakek ma, semuanya buruk, rulai dan sisanya membunuh kaisar. Old Ma berkata, kami telah melihatnya. Masalah kecil, para kaisar selalu berubah. Blind menggerutu, Mu'er, kamu tidak bisa mengabaikan hal yang lebih penting. Litian Sing adalah masalah terbesar, jika celaka ini mengambil alih tubuh nenek, itu akan menjadi masalah nyata. Siapa yang akan bisa menghentikannya? Aku menemukan nenek, jadi kakek tidak perlu khawatir. Nenek hanya tidak ingin kembali ke reruntuhan besar karena dia takut melibatkan kalian. Kinmu berkedip kemudian dan bertanya, bisakah kakek menyelamatkan kaisar? Old Ma memandang blind, dan blind menggelengkan kepalanya. Keras, kaisar mungkin sudah mati. Begitu Rulai dan Daumaster bersekutu bersama, bahkan pengajar perdamaian abadi-abadi mungkin tidak akan berdaya. Itu benar, pemuja iblis surgawimu juga ada di sana, dan ku rasa mereka akan mati dengan menyedihkan. Kinmu mengertakan gigi, kaisar belum bisa mati, tidak perlu khawatir tentang para ahli kultus saya, mereka dapat berteleportasi kapan saja. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak ada di sana. Tidak pernah melihatnya, Matua berkata, Rulai sudah tua, Daumaster juga sudah tua, dan mereka berdua tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama, jika tidak, sebagian besar hidup mereka akan habis. Blind berseri-seri, kita lebih muda dari mereka. Oltma mengangguk, dan Blind tersenyum. Kalau begitu, mari kita ambil kaisar kembali. Mu'er, tunggu di sini, kami akan merebut mayat kaisar kembali untukmu. Kinmu tertegun. Mayat, Oltma pergi ke kejauhan, jadi suaranya datang dari jauh. Karena Daumaster telah bergerak dengan Rulai, dia pasti sudah mati. Di medan perang, Rulai dan Daumaster menyerang bersama ketika mereka mencoba untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Kaisar Yan Feng menderita pukulan berat berulang kali sambil menahan serangan dari dua keberadaan seperti dewa. Kidan darahnya masih sangat kuat sedangkan Kidan darah Rulai dan Daumaster berfluktuasi naik turun. Namun, budidaya kedua orang ini terlalu kuat. Dalam hal kultivasi, keduanya jauh melampaui dia, dan dalam hal kekuatan pertempuran, keduanya juga tingkat yang lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, dua keberadaan seperti dewa ini telah bergandengan tangan untuk menyerangnya. Meskipun Kidan darahnya kuat, ia terbakar dan hanya bara yang sekarat. Daumaster dan Rulai sangat menyadari bahwa langkah selanjutnya dapat mengakhiri hidupnya ketika sebuah tongkat bambu menghantam. Tuan Dao Tua buru-buru mengayunkan pedangnya untuk membela, dan Rulai merasakan niat membunuh datang dari punggungnya. Mangkuk sedekah emas segera bersinar ke belakang, dan Bing dan Dong bisa terdengar ketika tongkat bambu menghantam pedang dan pedang menusuk ke dalam mangkuk sedekah emas. Blaine tersandung mundur dan memuji, kemampuan luar biasa, dan kultivasi Anda lebih tinggi dari saya. Hanya sedikit lebih lemah dari kepala desa, orang tua itu. Begitu dia selesai mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Rulai dan Daumaster buru-buru berbalik dan melihat bahwa Kaisar Yan Feng telah menghilang tanpa jejak. Tidak perlu mengejar, Kidan darah Kaisar Yan Feng telah layu dan semua harta surgawinya hancur. Rulai menghela nafas, bagus, bahkan jika dia diselamatkan, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Sebuah tubuh tiba-tiba terlempar ke arah kinmu dan menabrak punggung naga kilin. Mu'er, mayat yang kamu inginkan ada di sini.